Tusuk kundai pusaka jilid 2. Waktu bergebrak lagi, Hikya keluarkan ilmu pedangan Kong Kiam Hoat ajaran suhunya. Ia bergerak dengan lincah dan gesit. Menyerang maju seperti seekor kera menerobos semak pohon, mundur laksana ular menyurut ke dalam lubang, melayang ke udara bagaikan Garuda membubung ke langit dan loncat menerjang seolah-olah harimau menerkam. Maju menyerang mundur bertahan, berputar-putar seperti angin, setiap gerakannya serbat cepat seperti kilat. Empat penjuru seolah-olah penuh dengan bayangannya. Yoboklo menang dalam tenaga, tapi kalah dalam ilmu gintang. Ia dapat memukul serangan pedang menjadi mencong tapi tak mampu mengenakan tubuh si anak muda. Kekuatan mereka tampak berimbang. Karena Yoboklo dengan pukulan sakti itu tak dapat mengapa-apakan lawan, maka dalam penilaian, Toan Hiksyalah yang berada di atas angin. Ialah yang memegang inisiatif penyerangan. Ini hanya penilaian saja karena kenyataannya anak muda itu pun tak dapat membobolkan pertahanan diri dari si iblis yang kukus bagaikan benteng baja itu. Menyaksikan pertempuran itu, terbukalah hati ya BWE, pikirnya, usianya sebaya dengan aku, tapi sudah sedemikian lihainya, ah, sungguh membuat orang kagum sekali. Dan melayanglah pikirannya pada malam pertemuan dengan anak muda itu, ah, kiranya. Sewaktu bertempur dengan aku, ia masih mengalah. Paling-paling ia hanya mengeluarkan separuh kepandainya saja. Ah, sayang aku kelewat ceroboh dan hanya tahu memaki-makinya saja berpikir sampai di sini, ia merasa girang dan menyesal. Girang karena calon suaminya ternyata seorang jago muda, menyesal sebab ia telah salah memperlakukannya. Karena terpengaruh oleh getaran perasaannya, tanpa terasa ia keraskan injakannya. Putera Tian Seng Su itu tertutup jalan darahnya, jadi walaupun kesakitan sekali ia tak dapat menjerit, paling-paling mulutnya hanya ngos-ngosan seperti kerbau hendak disembelih. Tiba-tiba di sebelah luar terdengar kawanan busu berteriak-teriak, gotong leng datang, gotong leng datang. Segera kawanan busu itu menyiah ke samping dan muncullah seorang lelaki tegar ke muka. Kepalanya bundar besar macam kepala harimau kumbang, tubuhnya besar dan langkahnya pun lebar. Kiranya orang itu ialah tong leng, pemimpin dari pasukan GW Etoklem yang bernama Gobeng Yang. Datangnya Seng Pemimpin itu telah disambut dengan penuh harapan oleh kawanan busu. Malam itu mereka sakit hati karena dihajar Toan Heksia dan dipandang rendah oleh Yoboklo. Maka begitu Seng Pemimpin datang, seorang busu segera sengaja berseru, Gop Tong Leng, bangsat kecil itu lihai benar, Yolosian Sing mungkin tak mampu mengatasinya. Gobeng Yang mendengus, serunya, seorang maling kecil yang bisanya cuma menggunakan obat bihyang, sampai di mana lihainya. Menyingkirlah kalian, lihat caraku meringkusnya dengan lagak macan lapar, ia tampil ke depan dan berseru nyaring Yolosian Sing, jangan khawatirlah, aku datang membantumu. Memang apa yang dikatakan Tong Leng GW Etoklem itu benar. Toan Heksia memang menggunakan dupa bihyang untuk membuat pulas kawanan penjaga di gedung Chiatok Susitu. Ia mempunyai dupa pembius itu karena diberi oleh suhengnya, Gong Gong Ji. Gong Gong Ji adalah maling nomor satu di dunia persilatan. Dupa bihyang yang dibuatnya sendiri, juga merajai seluruh dupa bihyang yang terdapat di dunia persilatan. Dibanding dengan dupa bihyang yang banyak digunakan oleh kaum persilatan yakni dupa kebinggokohan hunhyang, dupa bihyang dari Gong Gong Ji itu jauh lebih hebat beberapa kali. Kedudukan Yobok Lo beserta ketujuh orang muridnya itu adalah sebagai jago undangan dari Tian Seng Su, jadi mereka tak bertugas melakukan penjagaan malam. Itulah sebabnya maka mereka tak terkena dupa bihyus itu. Yang memergoki Toan Hiksia dan Yak BWL lebih dulu adalah murid-murid dari Yobok Lo, setelah itu baru anggota pasukan GW Etoklem dan kawanan Bujang. Jadi seluruh anggota GW Etoklem yang bertugas jaga malam itu kecuali God Beng, yang semuanya telah tertidur pulas. Kau maki aku sebagai bangsat kecil yang melakukan perbuatan rendah? Hektometer, jika aku mau berbuat begitu masakan kau masih bernyawa, apa kau tahu mengapa kugunakan bihyang? Hektometer, ku sayangkan karena kalian makan gaji dari Tian Seng Su, lantas kalian akan jual jiwa padanya. Jika kalian tidak dibikin tidur, karena sungkan pada majikan, kalian tentu menempur aku. Pedangku ini tak bermata, salah-salah tentu melukai kalian. Tapi sayang seorang Tolol sebagai kau ini, tak dapat mengerti kebaikan orang, bahkan masih membanggakan diri sebagai hohan. Sebenarnya kau boleh berpura-pura tidur saja, mengapa cari sakit ingin menemani si iblis tua ke akhirat? Hektometer, sungguh goblok benar. Toan Heksia baru berumur 16-17 tahun, jadi sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang. Hatinya ingin mengatakan apa, kontan Seng mulut lantas menumpahkan. Sudah tentu gobeng yan yang berjingkrak-jingkrak seperti orang yang pantatnya tertusuk jarum. Ha, ha, bocah yang bermulut besar, berani benar kau menghina orang-orang. Apa yang kau andalkan untuk melawan aku? Baiklah, aku pun tak mau buru-buru mencabut jiwamu, tetapi akan ku berikan 300 kali gebukan dulu. Habis berkata ia lantas maju dan menyerang dengan ilmu silat Hunkin Jokut Ciu. Sebagai ahli silat ternama, bukan ia tak tahu bahwa permainan pedang Toan Heksia itu luar biasa indahnya, tapi dikarenakan ia terlalu yakin akan ilmunya Hunkin Jokut Ciu yang tiada. Tandingannya di dunia dan ilmu Iwakang Hun Go Anit Bu Keng yang sudah dilatih sempurna, maka ia pun tak gentar. Memang selama ini, ia belum pernah kalah dalam setiap pertandingan. Di samping itu, ia pun mempunyai alasan lain mengapa hendak mengunjuk kegagahan di hadapan Yobok Lo itu. Ia merasa iri hati akan nama Yobok Lo yang lebih tenar dari ia sendiri dan merasa tak puas karena Tian Seng Su lebih menghargai orang Shio itu. Diam-diam ia khawatir kedudukannya akan direbut oleh Yobok Lo. Justru Yobok Lo pun mengandung pikiran yang sama dengan Go Beng Yang. Ia menongkol sekali mendengar ucapan besar dari orang Shigo tadi. Hektometer, Orang macam apa kau ini Go Beng Yang, berani memandang rendah padaku? Baik, biar ku menyingkir ke samping untuk melihat bagaimana ia hendak unjuk aksi. Memang beginilah mentalitetnya kaum Buddha. Coba mereka berdua bersatu padu untuk mengerubut Toan Hiksya, sekalipun tak dapat menangkap hidup-hidup anak muda itu, sekurang. Kurangna dapat juga memenangkan pertandingan itu. Oleh karena akan melihat kepandayan Go Beng Yang, maka Yobok Lo pun tak mau menyerang sungguh-sungguh. Ini berarti memberi kemurahan pada Toan Hiksya. Sebaliknya Hiksya juga panas mendengar kecongkakan orang. Bagus runya demi Beng Yang mulai menyerang. Ia tabaskan pedang dan tinju kirinya menyusul menghantam. Ternyata Beng Yang juga tak bernama kosong. Miringkan tubuh ke samping, ia segera mencengkeram bahusi anak muda. Sebenarnya tulang pipah di bahu orang itu adalah bagian yang paling sukar untuk dilatih. Sekali bagian bahu dicengkeram, tentu orang menjadi lumpuh tak berdaya lagi. Tapi kepandayan yang dimiliki Toan Hiksya itu berasal dari partai Chiang Lengcu. Ilmu silat dari Chiang Lengcu itu berbeda sama sekali dengan aliran silat di Tiong Goan. Luekang dari Chiang Lengcu itu dapat dilatih sampai ke bagian bahu, sehingga bahu berubah menjadi keras seperti baja. Itulah sebabnya mengapa waktu jari Beng Yang menyentuk bahu Toan Hiksya, ia seperti membentur dinding baja. Jari terpental dan sakitnya bukan buatan. Baik Beng Yang maupun Hiksya sama-sama bergerak dengan cepatnya. Bersamaan waktunya ketika jari Beng Yang membentur bahu Toan Hiksya, pun tinju kiri Hiksya sudah membentur tangan lawan juga. Biluk, masih Beng Yang coba menyelamatkan diri dengan sebuah gerak jungkir balik, tapi bagaikan bayangan yang selalu mengikuti orang, pedang Hiksya sudah merangsangnya. Kena berbareng mulut pemuda itu berseru. Ujung pedangnya pun sudah memakan pahal lawan. Masih untung anak muda itu merasa kasihan, jadi ia hanya mengguratnya saja. Coba ia mau berlaku kejam, Beng Yang pasti sudah kehilangan sebelah pahanya. Sekalipun begitu, diam-diam Hiksya juga terperanjat. Ia dapatkan orang Shigou itu juga lihai sekali. Jika bertempur satu sama satu, walaupun berkat ginkangnya kemungkinan besar ia dapat menang, tapi kemenangan itu pun tak dapat mudah diperolehnya. Mengapa dalam sekali gebrak saja Tuan Hiksya sudah dapat melukai lawan adalah karena, ke-satu, Go Beng Yang memandang rendah lawan, ke-dua, Yobok Lo sengaja berpangku tangan, ke-tiga, termakan tipusi anak muda yang sengaja membiarkan bahunya dicengkeram, ke-empat, karena pemusatan tenaga Beng Yang dipencar dalam Hun Kin Jokut Chiu dan Hun Go Anit Bukeng. Karena pemencaran tenaga itu, maka sekali pukul dapatlah Tuan Hiksya menghantam dan menusuknya. Musuh yang sebenarnya dari Tuan Hiksya ialah Yobok Lo. Maka demi Beng Yang roboh, ia segera alihkan serangannya pada orang Shigou itu. Baru Yobok Lo girang melihat si temberang Beng Yang mendapat hajaran, tahu-tahu pedang si anak muda sudah merangsangnya. Entah bagaimana luka Gobeng Yang itu, biar bagaimana juga ia adalah orangku sendiri. Karena menuruti kemendongkolan hati, bangsa Cilik ini mendapat kemurahan besar, diam-diam Buk Lo menyesal telah membiarkan kepala GW Etoklem itu roboh. Gobeng Yang adalah pemimpin dari pasukan istimewa GW Etoklem. Di hadapan Yobok Lo sekali gebra ia dibikin jungkir balik oleh Tuan Hiksya, walaupun ia tahu bahwa anak muda itu cukup bermurah hati, namun ia tetap marah sekali. Menggerung seperti harimau terluka, ia jungkir balik dengan gerak lehai tating, ikan lele berjumpalitan, lalu menyerang si anak muda lagi. Kali ini ia tak berani gegabah merapat si anak muda. Ia menyerang dengan ruyung caliong piannya. Itulah senjata yang paling diandalkan. Ruyung itu lebih dari satu tombak panjangnya, ujungnya penuh dipasangi duri-duri kecil macam rambut, gunanya untuk menggaru kulit orang. Itulah maka diberi nama caliong pian atau pian berwok naga. Karena gemas, ia serentak menyerang dengan tiga jurus HWE Hang Soh Liu atau angin puyuh menyapu pohon liu. Ruyung itu menderu hebat seperti angin puyuh. Tapi Heksia tetap andalkan ginkangnya yang lihai untuk melayani. Laksana kupu-kupu ia menari-nari di antara taburan hujan Ruyung. Tampaklah seperti kena, padahal masih terpisah satu dim. Tapi ini kali yobok lo tak mau tinggal diam lagi. Pada waktu Toan Heksia menghindari. Ruyung, cepat laksana kilat ia menerkam kedua siku lengan Toan Heksia dengan gerakan Jong-ing Tian Ki, Garuda pentang sayap. Untung Heksia waspada. Tak kalah cepatnya ia berputar dan mainkan tinju serta pukulannya dalam gerak hiat koatan pian. Tinju kirinya dibuat menghantam. Tangan yobok lo sedang pedangnya dipakai menangkis pian gobeng yang. Tapi bagaimanapun juga, yobok lo dan gobeng yang itu adalah jago-jago kelas satu. Mereka masing-masing memiliki kepandayan istimewa. Dengan mengandalkan keunggulan ginkang, memang Heksia dapat melayani, tapi hanya untuk 2.30 jurus saja. Selewatnya itu, tenaganya pun mulai berkurang, gerakannya mulai kendur, daya tahannya mulai berkurang. Sekaligus yobok lo telah mendapat kemenangan moral yaitu dapat mengembalikan serangan pada Toan Heksia dan dapat menghancurkan kecongkokan gobeng yang. Itulah sebabnya walaupun masih ada ganjalan dengan orang sigel, tapi saat itu ia ngepiah betul-betul untuk menyerang Toan Heksia. Beberapa kali Toan Heksia hendak mematahkan bagian penyerangan musuh yang lemah, yaitu gobeng, yang, tapi selalu dihadang oleh yobok lo. Bagus, goheng, teruskan siasatmu itu, kita tak usah terlalu peras tenaga. Kita boleh bergantian maju merapat, bangsat kecil itu tentu tak dapat lolos seru yobok lo. Pada saat itu barulah gobeng yang melek bahwa kepandayan yobok lo itu memang lebih unggul setingkat dari dirinya. Ia pun tak mau membawa maunya sendiri, tak ingin pula untuk merebut jasa. Serta merta ia turuti perintah yobok lo, ia mainkan piannya menyerang dari jarak dua tombak. Benar ia lebih lemah dari yobok lo, tapi ilmu permainan caliong pian hoatnya yang terdiri dari 81 jurus itu juga bukan main hebatnya. Cepatnya seperti angin, kerasnya seperti baja dan gencarnya bagai hujan lebat. Tubuh toan hiksya seolah-olah diselubungi oleh bayangan pian. Yobok lo pun juga lantas keluarkan ilmu pukulannya citpoh tui hunci yang hoat. Pukulan. Maut dari tujuh langkah. Bagaikan bayangan, pukulannya selalu membayangi si anak muda dan yang diarah selalu bagian-bagian yang berbahaya. Melihat jalannya pertempuran itu, yak BWM menjadi gelisah. Tiba-tiba terdengar orang berseru, bagus, sip Chiang Kun datang. Biarpun bangsat kecil itu mempunyai tiga kepala dan enam tangan masakah ia bisa lolos. Segera seseorang yang mengenakan pakaian pembesar militer, lengkap dengan pedang dipinggang, tampak muncul ke muka. Melihat Chiang Kun itu, yak BWM berubah girang. Kiranya jenderal itu bukan lain ialah Sip Hong. Sip Hong adalah adik misan dari Siko. Ia menjabatin Siu Su dari kota Pukong yang terletak di tengah perbatasan Gui Puk dengan Lo Chiu. Untuk mengambil hati Tian Seng Su, Siko rela menyerahkan kota Pukong itu ke dalam kekuasaan Tian Seng Su. Di samping itu dapatlah Siko menggunakan adik misannya itu untuk memata-mata gerak-gerik Tian Seng Su. Dengan begitu dapatlah Siko memasang sebuah pion dalam pemerintahan Tian Seng Su. Kali ini karena urusan perkawinan keluarga Tian dan Sik, Tian Seng Su telah memanggil Sip Hong. Mengingat Sip Hong masih ada ikatan famili dengan pihak membelai perempuan, maka Tian Seng Su hendak minta ia mengantar putranya ke Lo Chiu menjemput membelai perempuan. Sebelum menjadi Chia Tok Su, dulu Siko itu bertetangga dengan Sip Hong. Anak perempuan Sip Hong yang bernama Sip Pinio, akrab sekali dengan Yak BWS seolah-olah seperti saudara sekandung. Sejak kecil sama-sama memain dan sama-sama belajar ilmu silat. Ilmu pedang Sip Piaw Syok itu lihai sekali, jika ia turun tangan, ah, jiwanya, Tuan Hiksia. Pasti terancam pikir Yak BWS. Kemudian ia menimbang pula, apakah Enci ini mau ikut juga? Sip Piaw Syok seorang baik, Enci ini mau lebih baik lagi terhadap aku. Jika ku temui dan minta mereka dengan memandang mukaku supaya melepaskan dia, rasanya mereka tentu meluluskan tapi. Bagaimana aku hendak membuka mulut? Di hadapan sekian banyak orang, bagaimana aku akan mengakuinya sebagai bakal suami? Selagi Yak BWS masih terbenam dalam keraguan, Sip Hong sudah tiba di gelanggang pertempuran. Melihat Tuan Hiksia yang baru berumur 16-17 tahun dapat melayani Yoboklo dan Godbeng, yang, heranlah Sip Hong dibuatnya. Ia hentikan langkah dan bertanya, Hai, siapa kau dan siapa ayahmu? Mengapa menyelundup ke gedung Tiantai Jins ini? Dari Bibi Hi, Hiksia sudah mendapat keterangan tentang pribadi Sip Hong. Daulu Sip Hong itu bersahabat baik dengan ayahnya. Segera ia menjawab, Ayahku bernama Tuan Kui Chiang dan aku Tuan Hiksia. Karena Tian Seng Su suka memeras rakyat dan menggunakan uang negara untuk mas kawin, maka lantas ku rampasnya. Dan malam ini sengaja ku datang untuk mengirim. Golok meninggalkan surat. Konon kabarnya sebagai pembesar kau berkelakuan baik, masakan kau hendak membantu padanya. Sip Hong terbeliak kaget, pikirnya, Ai, kiranya putra dari Tuan Kui Chiang. Tuan Tai Hiap. Adalah seorang yang membaktikan hidupnya untuk rakyat dan negara, bagaimana aku tega untuk mencelakai putranya? Tapi jika aku diam berpeluk tangan, apakah tidak akan dituduh membelakangi Tian Seng Su? Ya, bagaimanakah dayaku untuk diam-diam membantu anak muda ini dalam batin Chiang Kun itu timbul pertentangan sendiri antara budi dan kewajiban. Karena itu untuk beberapa saat ia tampak kebingungan. Saat itu ya BWS sudah berniat hendak loncat keluar, tapi lagi-lagi ada orang berteriak, masih ada seorang penjahat lainnya yang berada di dalam taman. Tai Sui memberi perintah jangan sampai mereka dapat lolos. Yang dimaksud dengan Tai Sui itu, bukan lain ialah Tian Seng Su. Ternyata ia sudah ditolong oleh orang sebawahannya. Setelah tersadar, pertama-tama yang dilihatnya ialah surat yang ditaruh yak BWS di atas bantalnya. Kemudian dia didapatnya peti emas pun lenyap sudah tentu ia terkejut sekali. Karena surat itu memakai setempel Siko, jadi ia menduga kalau Siko telah mengirim. Kociu, jago lihai, untuk menyampaikan. Sedikitpun ia tak mengira bahwa yang membawa surat itu ialah yak BWS. Sesaat kemudian orang sebawahannya telah melihat surat Toan Hiksia yang dipaku dengan belati pada meja. Surat berikut belati itu segera dibacakan pada Tian Seng Su. Lagi-lagi Chiatu Su itu tersirap kaget. Ia tahu kalau putera Toan Kui Chiang itu bernama Toan Hiksia karena Yoboklo pernah menceritakannya. Tulisan dalam kedua surat ini berbeda gayanya, entah apakah dibuatnya oleh seorang saja. Menurut keterangan Yoboklo, Toan Hiksia itu memiliki kepandaian silat tinggi. Jika ia merampas barang-barang kirimanku itu dalam kedudukan sebagai kepala penyamun kemudian datang kemari hendak memberi ancaman padaku, itu masih dapat dimengerti. Tapi apabila ia menjadi kaki tangan Siko, ini tak boleh dibuat main-main. Mengapa Tian Seng Su mempunyai dugaan begitu, bukan tidak ada sebabnya. Ia sendiri merancang rencana begitu, jadi ia khawatir orang lain pun begitu terhadap dirinya. Dan kalau dugaannya itu benar, terang kalau Siko itu sudah mulai mengumpulkan tenaga-tenaga kosan dan bersiap-siap hendak menyerangnya, Tian Seng Su. Pada lain saat datanglah Busu melaporkan bahwa penjahat sudah kepergok di taman dan tengah dihantam Yoboklo dan Gobeng Yang. Menurut gelagatnya, penjahat itu tentu dapat tertangkap. Mendengar itu Tian Seng Su agak lega. Tadi karena ia menduga Siko tentu mengirim bukan melainkan seorang Ko Chiu saja, maka ia segera perintahkan orang-orangnya mencari lagi kalau-kalau penjahat itu masih ada kawannya yang lain. Tian Seng Su telah menetapkan keputusan, jika kawanan penjahat dari Siko itu dapat dikalahkan oleh orang-orangnya, ia segera menuntut pertanggungan jawab dari Siko. Namun kalau orang-orang yang dikirim Siko itu ternyata lebih kuat dari jago-jagonya, terpaksa ia akan minta damai dengan Siko. Kembali pada yak BWE yang masih bimbang mengambil putusan baik keluar atau tidak. Sekonyong-konyong didengarnya derap kaki yang riu ke dalam halaman. Sesaat kemudian di luar pintu kamar tempat sembunyi yak BWE itu terdengar orang berseru, Toa Kong Chiu, kita kemasukan pembunuh gelap, kau jangan keluar, kami akan menjaga di luar kamarmu. Karena Toa Kong Chiu mereka tak berkutik di bawah injakan kaki yak BWE jadi tak dapat menyaut. Ini menimbulkan keheranan kawanan serdadu itu. Di luar begitu gaduhnya, tapi aneh, mengapa Toa Kong Chiu masih enak-enak tidur demikian mereka itu ramai memperbincangkan. Tiba-tiba pintu diketuk dan yak BWE pun segera bertindak. Diangkatnya putera Tian Seng Su itu dan serentak dibukanyalah pintu kamar, Siapa yang berani menghampiri maju, Kong Chiu-mu ini tentu kubunuh teriaknya sambil acungkan ujung pedang ke punggung putera Tian Seng Su. Di antara serdadu pengawal itu, ada seorang yang sudah bertahun-tahun ikut pada Tian Seng Su. Sewaktu masih sama menjadi orang sebawahan An Lok San, Tian Seng Su dan Si Ko itu sering kunjung-mengunjungi. Itulah sebabnya maka serdadu tua itu segera mengenali yak BWE. Kau, apakah kau ini bukan Toa Xio Chia keluarga sik serunya dengan nada gemetar kaget? Benar, lekas bilang pada Tian Seng Su supaya perintahkan gobeng yang dan nyobok lo mundur, jika tidak puteranya tentu akan kubunuh kata yak BWE. Hai, nonasik, mengapa kau berbuat begitu? Bukankah bulan muka ini kau bakal menjadi menantu keluarga Tian Sini seru serdadu tua itu? Dengan gusar yak BWE membentaknya, jika kau masih tetap mengoceh tak karuan, jiwamu segera akan ku cabut juga. Semangat orang itu serasa terbang. Ia lari terbirit-birit untuk melapor kepada Tian Seng Su. Toh aku sudah terlanjur ke pergok, takut apa selekas menetapkan keputusan begitu, yak BWE lantas berseru, ayo, menyingkir habis itu ia lantas menggusur putera Tian Seng Su keluar. Di gelanggang sana setelah tertegun beberapa saat, tiba-tiba Sip Hang lantas mencabut. Pedangnya dan berseru, bocah si Toan, jangan coba-coba mengadu domba. Aku Sip Hang hanya taat pada orang atasanku. Jika kau unjuk ke garangan di lain tempat, aku tidak peduli. Tapi karena kau berani mengaduk di gedung Tian Tai Jin Sini, aku tak dapat tinggal diam. Hektometer, beginilah mentaliteitnya manusianya. Jika sudah menjadi pembesar, orang baik-baik pun menjadi jahat demikian Heksia berkesan di dalam hati. Melihat Sip Hang menghampiri dengan menghunus pedang, Toan Heksia tak dapat mengendalikan marahnya lagi. Hektometer, mendiang ayahku sudah keliru menilai orang katanya dengan dingin. Dengan gerak Poan Leong Sian Po ia menghindari pukulan Yobok Lo, lalu menusuk Sip Hang. Melihat kesempatan itu, Goh Geng yang ayunkan piannya menyerang dari sebelah kiri. Dengan begitu terkepunglah Toan Heksia dari tiga jurusan. Di sebelah muka ada Sip Hang, sebelah kanan ada Yobok Lo dan dari sebelah kiri diserang Goh Beng Yang. Betapapun lihainya, tetap sukar bagi Toan Heksia untuk melayani ketiga lawannya yang lihai itu. Meskipun serangan Toan Heksia tadi cukup keras, sebenarnya Sip Hang masih dapat menangkis. Tapi entah bagaimana, orang sisip itu sudah lantas menjerit kaget dan buru-buru menyurut mundur. Dan seperti disengaja, gerakannya mundur itu tepat seperti menyongsong pian yang dilayangkan Goh Beng Yang. Sudah tentu pemimpin pasukan GW Etok Lem itu terperanjat sekali. Kewatir akan melukai Sip Hang, Goh Beng yang buru-buru menarik pulang piannya. Dan memang dalam ilmu permainan pian, orang Shigo itu sudah dapat menguasai gerakan pian menurut sesuka hatinya. Dalam pertempuran antara jago-jago yang disebut kochiu, segala gerak terjang selalu. Dilakukan dengan serba cepat. Menang atau kalah hanya tergentung dalam sekejapan mati saja. Sedikit ragu-ragu atau berayal, itu berarti kehilangan kesempatan untuk menang. Demikianlah yang terjadi pada saat itu. Goh Beng yang menarik kembali piannya itu sebenarnya hanya berlangsung dalam sekejap mati saja. Namun kejadian itu sudah cukup besar artinya bagi Toan Hiksia untuk merebut kemenangan. Berbareng orang menarik piannya, Hiksia pun sudah njot tubuhnya melompati kepala Sip Hang. Sebelum Goh Beng yang sempat memainkan piannya lagi, tahu-tahu matanya sudah disilaukan oleh taburan sinar gemerlap. Dan sebelum ia tahu apa yang harus dilakukan, ujung pedang Toan Hiksia sudah membuat tujuh liang luka pada tubuhnya. Keruan Yoboklo terbeliak kaget dan buru-buru melancarkan tiga kali pukulan berturut-turut ke arah Toan Hiksia. Pertolongan itu berhasil menahan serangan si anak muda dan tertolonglah jiwa Goh Beng yang pemimpin pasukan GW Etoklem itu buang dirinya bergelundungan di tanah sampai beberapa tombak jauhnya. Anak buahnya segera cepat-cepat mengangkatnya. Walaupun bukan pada bagian yang mematikan, namun tujuh liang luka itu cukup membuat Goh Beng yang merintih-rintih kesakitan. Sampai Yoboklo yang mendengarnya, turut tersirap kaget. Sip Hang telah melakukan peranannya dengan bagus sekali. Sampai seorang Benggolan kawakan macam Yoboklo yang kenyang dengan segala macam tipu musliat, tak dapat mengetahui perbuatan Sip Hang. Paling-paling orang Sio itu hanya dapat memaki-maki dalam hati pada Sip Hang yang dianggap bernyali kecil sehingga bukan saja telah menghilangkan suatu kesempatan bagus, pun sebaliknya malah membuat celaka kawan sendiri. Tapi Toan Heksia yang cerdas, cukup mengerti akan kebaikan Sip Hang tadi. Diam-diam ia menyesal mengapa tadi sudah memakinya. Karena terikat oleh kewajiban, jadi ia harus pura-pura bersikap memusuhi aku. Karena kurang pikir, maka aku telah memakinya, ah, sungguh tolol pikir Heksia. Setelah tahu maksud Sip Hang, Toan Heksia segera bertindak. Ia segera keluarkan ilmu pedang simpanannya. Ia serang Yobok Lo dan Sip Hang dengan gencar sekali. Tampaknya memang tiada perbedaan, tapi ternyata yang dilancarkan ke arah Sip Hang itu hanya serangan kosong, sedang yang ditaburkan kepada Yobok Lo itu serangan sungguh-sungguh. Karena serangan itu dilakukan serba cepat, kecuali pihak yang diserang itu sendiri yang dapat merasakan, orang-orang yang melihatnya tak tahu sama sekali. Dan karena Yobok Lo pontang-panting membela diri, jadi ia tak sempat lagi untuk meninjau sandiwara yang dimainkan anak muda itu. Karena beberapa kali hampir kena, mau tak mau bergetarlah hati Yobok Lo. Pikirnya, ai, sungguh tak nyana kalau bocah ini sedemikian lihainya. Rasanya malam ini aku sukar mendapat kemenangan. Tapi dalam pada itu, diam-diam ia merasa heran juga. Tadi sewaktu bertempur satu lawan satu, anak muda itu tak dapat merangsat. Kini setelah Sip Hang turut membantu, musuh malah dapat mendesaknya. Tapi ia tak dapat mengetahui rahasia permainan Toan Hiksia, Paling-paling ia hanya dapat menarik kesimpulan bahwa tadi si anak muda belum mengeluarkan seluruh kepandainya dan masih bersikap simpan tenaga. Karena mempunyai kesimpulan begitu, rasa takut Yobok Lo makin besar. Selagi Hiksia gembira dengan permainannya itu, tiba-tiba dari ruangan sebelah muka, berbondong-bondong keluar beberapa orang. Jumlah mereka ternyata banyak juga. Menyusul dengan itu, kawanan busuh yang sedang menyaksikan pertempuran itu sama menyiah minggir. Mereka sama berbisik-bisik seraya menuding-nuding. Suasana menjadi berisik sekali. Samar-samar Toan Hiksia mendengar salah seorang dari busuh itu berseru, Hai, bukankah itu puteri dari Seksyatusu? Ia belum menikah, mengapa berada bersama Kongju? Amboi, bilakah ia datang dari Lociu? Mengapa kita tak mengetahui? Demikian kasak kusu kawanan busuh itu. Sebenarnya Yak BWE menggusur putera Tian Sengk. Su itu dengan mengancam pedang di punggung orang. Tapi karena didahului kawanan penjaga dan obor-obor yang dibawa kawanan busuh itu tak cukup terang, jadi sepintas pandang Yak BWE itu dikira jalan bergan dengan tandan dengan Kongcu mereka. Mereka tak melihat ujung pedang yang diancamkan oleh Yak BWE. Sebenarnya Matu, Toan Hiksia lebih tajam dari orang biasa. Tapi karena ia tengah sibuk melayani Yoboklo, jadi ia tak sempat memperhatikan dengan seksama. Bagaimana mimik wajah putera Tian Sengk. Su yang digusur seperti orang tawanan itu, ia pun tak dapat melihat jelas. Reaksi pertama yang terbit dalam hati Toan Hiksia ialah gusar dan sedih. Padang belantarat tumbuh rumput busuk, di dalam tanah pamas tentu bercampur pasir. Demikian ia teringat akan sebuah pet patah dan diam-diam mengakui kebenarannya. Ia pikir tunangannya itu dibesarkan dalam keluarga Chiatusu, sudah tentu tetap menjadi orang mereka. Apakah aku masih dapat mengharapnya? Sebelum dijemput oleh bakal suaminya ia sudah datang sendiri, tentulah karena kuatir jangan-jangan perkawinan itu akan rewel setelah bingkisan perkawinannya kurampas. Ya, tentulah begitu. Tanpa malu-malu lagi, ia lantas datang kemari untuk memberitahukan peristiwa itu. Kalau tidak, masakan setelah mempunyai pasukan Gwe Toklem, Tian Seng Su masih perlu mengundang seorang kocu macam Loboklo lagi demikian pikir Hiksia. Sebenarnya Toan Hiksia itu seorang pemuda cerdas, tapi dikarenakan ia sudah mempunyai purbasangka terhadap Gwe Bwe, jadi pandangannya selalu menjurus kesalahpaham. Dan jeleknya ia tak mau meninjau lagi anggapannya itu. Karena terpengaruh oleh kejadian itu, hati Hiksia pun tergetar. Pantangan dalam pertempuran ialah bercabang hati. Kepandayan Toan Hiksia itu berimbang dengan Yoboklo, malah dalam hal tenaga dalam orang siu itu lebih hunggul setingkat dari dirinya. Sedikit keayalan dari pemuda itu sudah lantas dipergunakan sebaik-baiknya oleh Yoboklo untuk merubah posisi pertempuran. Dari diserang kini jagoan itu berganti melakukan tekanan. Sedikit Toan Hiksia kurang cepat bergerak, bahunya kena dicengkeram lawan. Untung ia dapat cepat-cepat menghindar. Sekalipun begitu, tak urung bahunya kena dicengkeram robek juga. Melihat si anak muda hampir celaka, tanpa disadari menjeritlah yak BWE. Tapi bersamaan waktunya juga, murid-murid Yoboklo itu pun sama bersorak memuji suhunya. Dengan begitu suara yak BWE pun terbenam. Betul nada seorang gadis itu berbeda dengan nada kaum lelaki, tapi karena teriakan yak BWE itu bernada kaget, jadi sepintas lalu hampir menyerupai dengan orang bersorak. Kembali hal itu menambah salah paham Toan Hiksia. Mendengar dalam sorakan itu terdapat suara yak BWE, makin besarlah kedukaan dan kemarahan pemuda itu. Karena ia begitu senang, maka ia bersorak kegirangan Yoboklo dapat memukul aku ia mengeram. Kasihan yak BWE. Begitu mesra ia tumpahkan perhatiannya kepada Toan Hiksia, tapi oleh si anak muda malah diterima salah. Tiba-tiba pada saat itu di udara tampak meluncur sejalur sinar api dan menyusul pada lain saat terdengarlah ledakan. Benda bersinar itu meletus di udara. Kawanan busu segera menjerit kaget, celaka, kawanan perampok datang dengan jumlah besar. Memang apa yang dikatakan mereka itu benar. Yang datang itu memang Tut Pehing dan kawan-kawan. Sebelum berpisah, Toh Pehing tahu kalau Toan Hiksia hendak menuju ke gedung Tian Seng Su untuk mengirim golok meninggalkan surat. Kuatir kalau anak muda itu terancam bahaya, Diam dan Pehing membawa belasan anak buahnya masuk ke dalam guipok. Ia bersembunyi di rumah seorang penduduk yang tinggal di dekat gedung Chia Tzu Hu. Siang malam ia memperhatikan gerak-gerik gedung Chia Tzu Hu itu. Pada malam itu, benar juga ia telah mendengar suara ramai-ramai yang bertempur di gedung Chia Tzu Hu itu. Ia yakin Toan Hiksia tentu sudah datang mengaduk. Ia terus akan bertindak. Membantu, tapi jumlah anak buahnya hanya belasan saja, padahal pasukan GW Etoklem itu terdiri dari tahun tiga ribuan orang. Untuk melawan mereka, terang sebagai telur hendak beradu dengan tanduk. Tapi Pehing pantang mundur. Ia sudah siap dengan sebuah siasat yang bagus. Siang-siang ia sudah menyiapkan banyak sekali anak panah berapi. Demikian ia segera memimpin anak buahnya menerjang ke gedung Chia Tzu Hu. Sembari loncat turun mereka lepaskan anak panah berapi. Siasat itu berhasil. Kawanan busu itu melihat ada beberapa bayangan berloncatan turun dari tembok. Mereka lantas menduga kalau kedatangan perampok dalam jumlah banyak sekali. Laksana kembang api, panah api itu bertaburan kemana-mana. Sini padam sana berkobar lagi, sana reda sini timbul pula. Dua buah istal kuda yang terbuat dari papan kayu, tertimpa api dan terbakar. Di dalam taman yang menjadi gelanggang pertempuran itu, segera menjadi panik suasananya. Urusanku sudah selesai, perlu apa aku terus bertempur. Ai, lebih baik aku lekas-lekas tinggalkan tempat ini supaya tidak bertemu dengan dia. Nanti hatiku panas lagi demikian pikir Chia. Setelah mengambil keputusan, Chia lalu bertindak. Karena siphang hanya main-main saja, mudahlah baginya untuk meninggalkan Yoboklu. Laksana burung elang, ia melayang. Melampaui kepala kawanan busu itu. Gerakannya indah dan cepat sekali. Oleh karena di mana-mana terdapat orang, maka busu regu pemanah tak berani memidikan panah. Mereka khawatir akan melukai kawannya sendiri. Dalam beberapa kejap saja Tuan Hiksia sudah loncat melampaui tembok. Saat itu barulah kawanan busu berteriak-teriak melepaskan anak panah. Sekalipun tahu kalau bakal tak mengenai, namun mereka hamburkan juga anak panahnya untuk menghidupkan kembali semangat pasukannya. Melihat si anak muda sudah berhasil meloloskan diri, yak bewe girang sekali. Tiba-tiba ia teringat, astaga, ia sudah pergi, aku pun harus lekas-lekas menyingkir dari sini. Sebenarnya mudah sekali baginya untuk lolos. Dengan mempunyai sandra berupa puteranya Tian Seng Su, ia dapat menggertak kawanan busu itu untuk memberi jalan padanya. Tapi karena kurang pengalaman, jadi ia sudah tak dapat memikirkan siasat itu. Tanpa berpikir panjang lagi. Puteranya Tian Seng Su segera dibanting ke tanah, lalu ia menerjang keluar. Untung karena tahu kalau yak bewe itu putri sekciatusu yang bakal menjadi calon menantu majikan mereka, Tian Seng Su, maka kawanan busu itu pun tak berani merintanginya. Tak peduli siapa dia itu, tangkaplah demikianlah perintah dari Tian Seng Su sementara itu. Kala itu setelah mendapat laporan dari si serdadu tua bahwa puteranya telah diringkus oleh puterinya si ke, kemudian nona itu minta supaya ia lepaskan toan hiksia dan kalau tidak, puteranya bakal dibunuh. Tian Seng Su segera bergegas-gegas menuju keluar. Dilihatnya suasana dalam taman situ kacau balau, ada yang sibuk memadamkan api, ada yang berteriak-teriak menangkap penjahat dan ada pula yang pontang-panting lari kian kemari. Salah seorang dari busu itu menghadap Tian Seng Su dan memberi laporan bahwa si penjahat sudah lolos. Sedang puteri Sik Chiatu Su entah bagaimana telah melukai Kong Cu dan kini tengah berusaha meloloskan diri. Mendengar itu Tian Seng Su sering tak memberi perintah tadi. Bagus, karena kau tak mau memandang persahabatan, aku pun takkan berlaku sungkan lagi terhadap anak buahmu, demikian pikir yak BWE. Eh, sebenarnya tiada maksudnya sama sekali hendak melukai orang, tapi karena gusarnya ia mainkan edangnya dengan gencar. Barang siapa yang berani mendekati, tentu diberinya sekali tusukan. Ia mewarisi ilmu pedang dari Biao Hui sini. Gerakannya cepat dan tepat. Setiap tusukannya tentu mengarah jalan darah yang berbahaya. Sudah tentu anggota pasukan GW Etoklem itu bukan tandingannya. Dalam beberapa kejap saja, sudah ada beberapa belas orang yang roboh dan mengerang-gerang kesakitan. Nona Sik, jika kau tak kembali, maaf kalau aku terpaksa berlaku kurang hormat. Teriak Yoboklu. Sekali melesat ia mengejar yak BWE dan terus lurkan tangan untuk mencengkram. Tiba-tiba pada saat tangannya hendak menyentuh tubuh si Nona, entah dari mana datangnya. Tau-tau dua batang jarum BWE Hoa Ciam menyambar dari samping. Sebenarnya kalau tak lengah, tak nanti Yoboklu sampai kena di bokong. Pertama, karena Tuan Hiksia sudah lolos dan kedua, ia pikir hanya berhadapan dengan yak BWE. Jika Nona itu hendak menaburkan senjata rahasia ia tentu dapat mengetahuinya. Oleh karena itu ia tak mau menjaga kemungkinan lainnya lagi. Sungguh di luar dugaan kalau ada seorang musuh gelap yang menyembunyikan diri di dalam orang banyak. Dalam kekacauan, orang itu diam-diam telah menimpukan jarum BWE Hoa Ciam yang tak mengeluarkan suara. Sekali lututnya kesemutan, jagoan itu hampir saja terkulai roboh. Berbareng dengan Yoboklu terkena jarum, yak BWE balikan pedang menghantam sekuat-kuatnya. Nona itu insyaf kalau bukan tandingan si orang shio, jadi ia gunakan serangan yang paling dasyat, suatu serangan yang disertai tekat, mati atau terluka bersama. Sambaran pedangnya itu justru berbareng pada waktu Yoboklu terhuyung mau roboh. Kret, ujung pedang memakan pahanya dan menghiasnya dengan sebuah luka sepanjang belasan senti. Dari mengerang terkena jarum, Yoboklu menggerung keras karena sakitnya. Masih ia mencoba untuk membalas si Nona dengan sekali sapukan kaki kiri, tetapi luput. Sudah tentu dengan sebelah kaki ia sukar menahan tubuhnya lagi. Beluk, robohlah jago kawakan itu. Tapi yak BWE tak berani menabasnya lagi. Dengan metu kepala ia saksikan walaupun sudah terkena jarum BWE Hoa Ciam, jago shio itu masih dapat balas menyerang. Ini menandakan tangguhnya orang itu. Takut kalau dikejar orang shio itu lagi, yak BWE segera melarikan diri. Begitu roboh, Yoboklu segera bergelundungan di tanah. Khawatir kalau yak BWE menyerangnya lagi, ia berusaha untuk menggelundung sejauh mungkin. Memang tindakannya itu benar, tapi itu pun berarti suatu keuntungan bagi yak BWE untuk lolos. Melihat orang undangannya juga terluka, walaupun marah tapi tak urung Tian Seng Sujari juga. Pikirnya, ai, sudah, sudah, aku terpaksa harus mengubur rencanaku untuk menelan lociu dan menerima perdamaian dengan siku. Perkawinan itu pun terpaksa batal. Kawanan GW Eto Klem yang dengan gagah berani mengejar penjahat tadi pun balik kembali ke dalam taman. Mereka melapor, di tembok kota sebelah depan itu, terdapat segerombolan penjahat. Dari atas tembok kota itu mereka melepaskan panah-panah api tadi. Sewaktu kami mengejar keluar, mereka sudah menggabungkan diri dengan si bangsat kecil si Toan itu. Tampak kami datang, mereka lalu loncat turun ke sebelah sana. Karena khawatir mereka mengadakan bebekok, barisan pendam, kami tak berani mengejar terus. Mohon Taiswe memberi petunjuk, apakah perlu mengirim pasukan berkode untuk mengejarnya? Sebenarnya kawanan GW Eto Klem itu hanya menghias diri saja. Mereka juri sekali kepada Toan Hiksia. Yang dimaksud dengan mengejar itu hanyalah keluar dari pintu taman, melihat-lihat sebentar lalu masuk kembali. Kamu sekalian ini hanya bangsa kantong nasi semua. Masakah sekian banyak orang tak mampu menangkap dua orang penjahat kecil saja? Lekas enyah Tian Seng Su marah-marah. Habis menumpahkan kemarahannya, Tian Seng Su teringat pada putranya. Ia segera bertanya, bagaimana Toa Kong Ju? Karena ditutup jalan darahnya oleh yak BWE, putra Ciatu Su itu tak dapat berkutik dan bicara. Kawanan Busu itu hanya mengerti beberapa jurus ilmu silat saja, sudah tentu mereka tak dapat menolong. Malah karena tak mengerti kalau Toa Kong Ju-nya tertutup jalan darahnya, mereka menjadi sibuk tak keruan sendiri. Akhirnya adalah Tian Seng Su sendiri yang mengetahui hal itu. Ia dahulu berasal dari kalangan Lok Ling, jadi tahulah kalau putranya itu kena ditutup orang. Namun ilmu tutupan yak BWE itu adalah ilmu tutupan istimewa dari Biao Hui sini. Walaupun tahu tapi Tian Seng Su juga tak berdaya menolongnya. Coba kau lihat bagaimana dengan keadaan Yosian Seng. Jika lukanya tak berat, undang ia kemari untuk menolong Toa Kong Ju, ia segera perintahkan orangnya mengundang Yobok Lo dan mengangkut putranya ke dalam kamar. Yobok Lo memiliki luakang tinggi. Begitu kena jarum BWE Hoa Ciam ia segera menutup seluruh jalan darahnya, agar jarum itu jangan sampai menembus ke jantung. Kemudian ia berusaha mengeluarkan jarum itu, lalu dilumuri obat. Karena lukanya itu tak berat, setelah diberi obat, ia pun sudah dapat berjalan pula. Waktu mendapat panggilan dari Tian Seng Su ia segera bergegas-gegas mendatangi. Waktu berhadapan dengan Tian Seng Su, ia merasa malu. Tapi mengingat luka gobeng yang itu lebih berat lagi, ia merasa tak kelewat malu. Dan berkat kepandainya yang tinggi, walaupun tak mengerti ilmu tutukan yang dipergunakan Yak Buem, namun ia dapat juga membukanya. Selagi Tian Seng Su kegirangan karena putranya tertolong, tiba-tiba terdengar orang berteriak, Hei, di bawah kolong ranjang seperti ada orangnya. Tian Seng Su mendengar juga ada suara berkeresekan, siapa itu, lekasret keluar perintahnya. Si serdadu tua membungkuk ke bawah. Matanya segera tertumbuk pada sepasang betis putih. Astaga! Seorang penjaya perempuan serunya seraya menyeretnya keluar. Tapi waktu melihat wajah orang itu, seperti terkena stroom, ia segera lepaskan tangannya dan menjublek seperti patung. Kiranya yang diseret keluar itu bukan lain ialah gundik kesayangan dari Tian Seng Su. Gundik yang main pet-pet gulipat dengan putranya sendiri. Pada saat itu di kamar situ penuh dengan kawanan busu, sudah tentu mereka saling berpandangan satu sama lain. Hanya saja mereka tak berani buka suara. Rahasianya terbongkar, pucatlah wajah putra yang manis itu. Serunya dengan meratap, yah, ampunilah jiwaku. Melihat kejadian yang memalukan itu, Tian Seng Su rasakan kepalanya seperti berputar-putar. Saking tak tahannya, ia menampar putranya, binatang, binatang. Kau, kau bagus sekali. Permuatanmu ini. Saking gusarnya dadanya serasa sesak dan bingsanlah ciatu su itu. Sekarang marilah kita tinggalkan Tian Seng Su yang tak ingat orang itu untuk mengikuti perjalanan yak BWE. Setelah berhasil melompati padar tembok gedung ciatu suhu, yak BWE dapatkan di luar sana hanya ada sebuah jalan besar. Pikirnya, mungkin dia belum jauh memikir sampai di situ, ia jengah sendiri dan girang juga. Namun sesudah berjalan sampai sepuluh. An Li, ia tetap tak dapat melihat bayangan Toan Heksya. Sesaat ia menjadi putus asa. Apakah tadi ia tak melihat diriku? Apakah ia tak tahu kalau diam-diam aku membantunya? Tapi mengapa ia tak mau menunggu aku? Selagi ia berbicara dalam hatinya sendiri, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kaki. Orang memburu. Ia buru-buru berpaling ke belakang. Ah, itulah seorang pemuda, tapi bukan Toan Heksya pemuda pujaannya itu. Tapi yak BWE merasa seperti sudah pernah mengenal pemuda itu. Ia tertegun. Sembari merabatangkai pedangnya ia menegur, siapa kau ini? Mengapa mengejar aku? Pemuda itu tertawa mengikiki, serunya, adik Hang Sian, masakan kau lupa padaku mendengar suara orang itu? Girang yak BWE bukan kepalang, teriaknya, cici ini yo, kiranya kaulah. Mengapa kau menyaru menjadi seorang pemuda? Kiranya pemuda itu adalah Sip Pinio, putrinya Sip Hang? Sejak kecil ia dengan Sip Pinio selalu berkumpul bersama. Bahkan keduanya bersama-sama belajar silat pada Biao Hui Sini, hubungan mereka sudah seperti saudara putusan perut saja. Adalah karena ayah mereka sama-sama mendapat jabatan sebagai panglima perbatasan, terpaksalah mereka berpisah. Bahwa di tempat dan saat seperti itu dapat berjumpa kembali, girang mereka tak terperikan lagi. Ha, jangan menghujani diriku dengan pertanyaan dulu. Biar aku yang harus memeriksa kau dulu demikian ini mau tertawa. Aku melakukan kejahatan apa maka cici hendak memeriksa diriku sahut yak BWE. Kata In Nyo pula, bukankah kau sudah dijodohkan dengan putera Tian Seng Su? Mengapa sebelum dijemput kau sudah pergi ke rumahnya? Ai, Enci In, jangan menghina padaku. Tadi kau tentunya berada di dalam taman, masakan kau tak melihat bagaimana aku telah memperlakukan si kata buduk itu sahut yak BWE dengan tertawa. Ha, ku kira sebelum keluar pintu dengan resmi, kau sudah mengunjunginya, In Nyo menggoda pula. Mendengar cemoh itu yak BWE terus maju akan menampar mulut orang, tapi In Nyo cepat mencegahnya. Ai, jangan ribut, jangan ribut. Ya, anggaplah aku salah omong, biar ku haturkan maaf padamu. Ia seorang kata buduk dan kase ekor angsa cantik. Bukankah kata buduk itu gemar makan daging angsa? Oi, makanya kau suka padanya. Jangan membuat keseloh kata-kata orang, ya? Bukan aku hendak menaikan harga diriku. Tapi puteratian sengsu itu memang benar bukan manusia, kata yak BWE yang lalu menceritakan tentang pengalamannya di gedung Chiat Suhou di mana karena menghindari kejaran Yoboklo ia sudah keliru masuk ke dalam kamar orang yang lagi berbuat mesum. Waktu mendengar cerita tentang perbuatan puteratian sengsu itu, wajah In Nima merah kemalu-maluan. Tapi ia pun tak kuat lagi menahan gelinya. Ya, ya, aku mengertilah. Kau tak suka pada sikat tak berbuduk karena kau sudah jatuh hati pada pemuda si To'an, bukan? In Nima biasa berkelakar, tapi kali ini kelakar itu telah membuat yak BWE merah padam dan tundukan kepala. Cik In, apakah kau melihat jejaknya? Apa yang kulakukan malam ini adalah untuk kepentingannya, kata yak BWE. In Nima terkesiap, ujarnya dengan nada bersungguh, ai, kiranya kau benar-benar suka padanya kata yak BWE, Cici, meskipun kita ini tidak seibu tapi rasanya kita sudah seperti saudara sekandung. Segala urusanku, takanku rahasiakan. Dia, ya, dia itu sebenarnya calon suamiku In Nio terbelalak kaget, serunya, bilakah kau bertunangan dengan dia? Jika sudah ditunangkan padanya, mengapa ayah bundamu hendak menikahkan kau pada keluarga Tian? Atas pertanyaan In Nio yang bertubi-tubi itu, tenang-tenang yak BWE menerangkan, yang menjodohkan aku sejak lahir dengan dia adalah orang tuaku yang asli. Ayah ibuku yang sekarang ini bukan ayah bundaku kandung. Namaku sebenarnya su yak BWE. Nama si Ahang Sian itu sejak saat ini tak kupakai lagi. Demikianlah yak BWE menuturkan riwayat hidupnya dari awal sampai akhir. Berbagai perasaan timbul dalam hati In Nio dikala mendengar kisah itu, rasa sedih, girang, simpatik dan gairah. Oh, makanya ayahku sering memuji Toan Kui Chiang Tai Hiap sebagai seorang pendekar yang gagah perwira serta berbudiluhur. Ayah mengatakan bahwa Toan Tai Hiap itu mempunyai beberapa putra, Putra, tapi entah kemana beradanya. Beberapa kali ayah bermaksud hendak menyuruh orang mencari jejak dari putra-putra Toan Tai Hiap itu. Dan setiap kali membicarakan tentang hal itu, ayah seperti memberi kisikan padaku supaya menanyakan asal-usul dirimu. Kali ini setelah mendengar kau bakal dinikahkan dengan keluarga Tian, untuk beberapa hari ayah tampak uring-uringan belaka. Kiranya di situ terselip sesuatu hal. Ai, jadi ayahmu juga memuji-muja Toan Tai Hiap, seru yak BWE. Kalau memang baik, habis mau dikatakan bagaimana? Toan Tai Hiap adalah orang yang paling dikagumi oleh ayahku, Inimar menandaskan. Mendengar itu diam-diam yak BWE mengutuk sikel, kalau begitu, terang ayah angkatku itu bukan orang baik-baik. Ah, bertahun-tahun ia mengelabungi aku. Kami ayah dan anak merasa beruntung sekali malam ini dapat membantu kalian berdua lolos dari bahaya, kata Inio. Kini barulah yak BWE tahu persoalannya, katanya, Oh, jadi ayahmu tadi memang sengaja mengalah padanya. Tentunya kau lah juga yang secara diam-diam membantu hingga aku dapat melukai Yobok lo. Benar, dalam kekacauan tadi diam-diam aku telah menimputnya dengan BWE Hoa Chiam, Inimar mengiakan. Setelah itu ia menuturkan pengalamannya. Inio dapatkan ayahnya tak senang waktu mendengar pernikahan yak BWE. Mengapa ayah tak senang? Apakah putra Tian Seng Su itu tak semibabat dijodohkan pada adik Sian? Ah, biar ku ikut tayah ke gedung Chiat Suhu, hendak ku lihat bagaimana macamnya putra Tian Seng Su itu dulu. Jika memang buruk, aku akan memberitahukan pada adik Sian supaya minggat saja. Demikian ia ambil keputusan ketika ayahnya diminta Tian Seng Su untuk turut menjemput membelai perempuan. Sudah tentu ia tak mau kasih tahu pada ayahnya tentang rencananya itu. Melainakan mengatakan hendak melihat-lihat bagaimana gedung Chiat Suhu tempat kediaman Tian Seng Su itu. Ayahnya, Sip Hang, juga setuju karena sebetulnya ia jari juga datang seorang diri ke tempat Chiat Suhu itu. Ia kenal siapa Tian Seng Su itu. Maka ia segera suruh puterinya mengenakan pakaian lelaki menjadi seorang pengikutnya. Sudah dua hari aku tinggal di gedung Chiat Suhu, tapi tetap belum pernah melihat bagaimana tampang muka putra Tian Seng Su itu. Tak terduga kau sendiri juga sudah datang, jadi aku tak perlu capek-capek lagi, katain Nio dengan tertawa. Ya Bwe mengaturkan terima kasih, namun tampaknya ia masih bermuram durja. Eh, mengapa lagi kau ini teguh Nio? Ya Bwe tak menyahut dan hanya mengutik ikat pinggangnya. Ha, biar ku tebaknya. Kau tentu sedang memikirkan si Toan kecil itu. Ya, ia memang keterlaluan mengapa tak menunggumu, Nio menggodanya. Ia merenung sejenak, tiba-tiba berkata pula, Adik Sian, eh tidak, seharusnya ku panggil kau adik Bwe. Ya, adik Bwe, apakah kau kepingin menjumpainya? Aku mempunyai akal. Tanpa malu-malu lagi ya Bwe segera minta petunjuk. Baik, sekarang ikutlah padaku, katain Nio. Ya Bwe keheran-heranan, serunya, apakah kau tahu tempatnya akan ku bawa kau ke suatu tempat untuk menjumpai seseorang siapa? Tak usah kau tanya, pokoknya aku tak nanti menipumu, sahut Nio. Dalam berkata-kata itu wajahnya berseri-seri, bibirnya mengulung senyum dan pipinya pun kemerah-merahan. Sikapnya sungguh aneh. Ya Bwe penasaran, segala apa ku beritahu padamu, sebaliknya kau main gelap-gelapan tak mau mengatakan terus terang. Tak usah terburu-buru, nanti tentu ku beritahu. Ayo, ikutlah sahut Nio. Terpaksa Ya Bwe mengikutinya lari. Ternyata ini mar menuju ke sebuah gunung. Lagi-lagi, Ya Bwe menegurnya, ai, tengah malam begini mengapa kau bawa aku ke atas gunung? Apakah orang itu berada di sini? Apakah kau sudah berjanji padanya? Ini mahanya tertawa saja, bagaimana penyamaranku sebagai ini, mirip tidak? Mendapat jawaban yang bukan ditanyakan itu, Ya Bwe makin heran. Tanpa banyak pikir lagi ia segera menyahut, mirip sekali. Tadi hampir saja aku tak dapat mengenalmu. Mungkin memang kau tak mengetahui, bahwa sejak kita berpisah, dalam beberapa tahun ini, aku sering menyaruh jadi lelaki untuk pesiar kemana-mana. Ayah tak begitu mengurusi diriku. Kau bilang peniruanku itu persis sekali tapi pada suatu kali aku telah diketahui orang. Ai, sungguh berbahaya, mereka adalah orang-orang jahat dari Kim Hang Pang, kata In Nio. Eh, rupanya kau ini sedang menyembunyikan udang di balik batu. Pertanyaan yang kuajukan, sepatah pun tak kau jawab, sebaliknya kau merangkai cerita lain. Memang aku senang sekali mendengar ceritamu itu, tapi rasanya lebih baik pada lain hari saja. Hahau, kau jahat benar karena sengaja membuat tegang urat syarafku. Tertawalah In Nima menjawab, pohon mempunyai akar dan urusan juga ada ihwalnya. Bagaimana jadinya kalau aku tak menceritakan dari permulaan? Baik, karena rupanya kau begitu bernafsu, kita menjumpai orang itu dulu baru nanti ku ceritakan lagi. Lalu ia mendengak ke atas puncak gunung. Ai, rembulan sudah berada di tengah langit, ia tentunya sudah datang, katanya kemudian. Dia, dia, sekali lagi dia. Siapakah sebenarnya dia itu seru ya BWE? Sekonyong-konyong In Nio bersuit panjang. Sesaat kemudian dari arah puncak gunung, terdengar suitan balasan. Kalau suitan In Nima bernada kecil bening, adalah suitan orang dari puncak gunung itu bernadanya ringkuat, mirip dengan ringkikan naga atau laum harimau. Hai, luwekang orang itu hebat sekali, tak kalah dengan Toan Hiksia. Orang yang hendak kau pertemukan padaku apakah itu orangnya? Tanya yak BWE. Benar, memang itulah orangnya, sahut In Nio. Habis itu, ia mendekam dan tempelkan telinganya pada tanah. Cici, mengapa kau berbuat begitu? Tanya yak BWE. Musuh-musuhnya sudah banyak yang datang, jadi ia tak dapat menyambut kita, sahut In Nio. Apa-apaan artinya ini yak BWE makin keberatan. Malam ini ia telah mengundang beberapa musuh untuk bertemu di gunung Pakbong San sini. Sekarang mumpung mereka masih belum bertempur, kita lekas-lekas ke sana untuk melihat ramai-ramai, kata In Nio. Si Pin Nio ternyata sering berkelanan di dunia persilatan, jadi pengalamannya pun lebih banyak. Dari yak BWE yang selalu dikungkung dalam gedung Chia To'ahu. Nona itu sudah dapat mempelajari ilmu menempel tanah mendengarkan suara. Didengarnya di atas puncak gunung sana ada 7-8 orang tengah bertengkar. Kini yak BWE agak mengerti, ujarnya, Ha, orang itu tentu sahabat baikmu dan kau hendak mengajak aku membantu padanya, bukan? Ini mau tertawa, tidak, selamanya ia tak mau dibantu orang. Sekalipun lawan berjumlah seratus atau seribu orang, ia tetap menghadapinya seorang diri. Malam itu cuaca terang. Setelah berlari beberapa saat, jauh-jauh kedua Nona itu sudah dapat melihat keadaan di atas puncak gunung itu. Dilihatnya ada seorang pemuda yang berperawakan tinggi tengah berdiri menghadap rembulan. Di sekelilingnya dikerumuni oleh sekelompok orang. Waktu menghitung, yak BWE dapatkan orang-orang itu berjumlah 8. Inio loncat ke atas sebuah batu karang yang besar bundar, ujarnya, Tempat ini sesuai sekali, dari sini kita dapat melihat jelas pertempuran mereka. Apakah yang membalas suitan muta di pemuda itu tanya yak BWE? Benar. Sudah kalau lihat bukan orang-orang yang mengetungnya itu. Inima menyahut dan bertanya. Dari nada ucapannya ia seperti membanggakan pemuda itu. Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikiran yak BWE. Diam-diam ia tertawa, kali ini dugaanku tentu tak salah. Cik Inima tentu suka pada pemuda itu. Ha, jadi ia juga sudah punya pilihan, tapi serta dilihatnya Inimao tengah mencurahkan perhatian pada pertempuran itu, terpaksa yak BWE tak jadi menggudanya. Tiba-tiba di gelanggang pertempuran sana terdengar seorang berseru, Hai, orang Sibo. Berapa banyak orangkah yang kau undang membantumu? Tunggu setelah mereka datang semua, baru kita mulai bertempur, Agar kau tak menuduh aku sebagai orang yang menindas si lemah dengan men keroyok. Kata-kata itu menyatakan kalau suitan Inimao tadi, telah didengar mereka. Yang bicara itu ialah Ho Pang Chu dari Kim Leong Pang. Dialah yang mengetahui penyamaranku kala itu. Karena mereka berjumlah banyak, jadi aku tak mampu melawannya. Syukur ada pemuda Sibo itu yang menolongku. Demikian Inimao memberi keterangan pada yak BWE. Dalam pada itu terdengar pemuda Sibo itu sedang menyahut dengan dingin, Sebaliknya akulah yang hendak menanyakan padamu, Apakah orang-orangmu sudah lengkap semua? Apa maksudmu Ho Pang Chu dari Kim Leong Pang itu? Balas bertanya. Aku tak mengundang barang seorang pembantu pun, Melainkan ada seorang sahabatku yang mungkin kepingin melihat pertempuran ini. Kalian tak usah khawatir. Mendengar keterangan si pemuda, Kawanan Kim Leong Pang itu serempak tertawa mengejek, Apa yang kami khawatirkan? Khawatir kau dapat melarikan diri kah? Ha, jangan ngimpi kau. Sekalipun kau tumbuh sayap juga tak nanti kau dapat lolos. Tapi pemuda itu tak mengacuh dan hanya menegas lagi, Sekali lagi aku akan bertanya, Apakah orang-orangmu itu sudah lengkap? Kalau sudah lalu bagaimana tanya si Ho Pang Chu balas bertanya. Kalau sudah, barulah aku enak turun tangan agar tidak repot-repot harus mengejar satu persatu. Ha, jika memang belum lengkap, Aku bersedia menunggu beberapa saat lagi, Kata si pemuda. Mendengar kata-kata itu, Kawanan Kim Leong Pang itu sama berjingkrak-jingkrak marah. Berserulah salah seorang yang bertubuh tinggi besar, Kau ini benar-benar seorang bocah yang congkak. Baik, biar kuajar adat padamu dan aku pun tak mau dibantu siapapun juga. Tapi sebelum si tinggi besar itu tampil ke muka, Dua orang yang baik perawakannya maupun pakaiannya serupa coraknya, Sudah melangkah maju, Seru mereka dengan lantanga, N-I-E-O-T-O-A-K-O, Sukalah kiranya kau tunggu dulu. Kami kaum Tai Oupang mempunyai dendam permusuhan sedalam lautan dengan bocah itu. Habis berkata mereka berdua lalu mencabut senjatanya yang berupa sebatang poan keampit dan berseru, Sekalian saudara yang hadir di sini rasanya maklum akan peraturan dari persaudaraan Chin. Baik lawan kami itu seorang atau seratus orang, Kami berdua saudara ini tentu selalu maju berbareng. Ini perlu kami kemukakan terlebih dulu, Agar kau jangan menuduh kami main keroyokan terlebih dulu, Agar kau jangan menuduh kami main keroyokan. Hai, dengarlah bocah. Sibu, Asal kau dapat bertahan menghadapi 50 jurus permainan pit kami, Maka kami berdua bersedia untuk menyembah padamu. Pemuda Sibu itu hanya miringkan kepala, Melihat dengan melirik hina. Ia tak tampak mencabut pedang pun tak menyambut tantangan kedua saudara itu. Hu Pangcu dari Kim Leong Pang mencegahnya, Harap saudara berdua jangan berebut dulu. Bagaimana bocah itu dapat bertahan sampai 50 jurus? Paling banyak 30 jurus saja ia tentu sudah mampus. Kalau ia belum-belum sudah mati, Habis apa dayaku untuk melampiaskan kemendongkolan hatiku? Ah, lebih baik saudara berdua mengalah dulu, Biar aku yang maju. Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian seperti opsir tentara melangkah ke muka dan berseru dengan nyaring, Hai, kalian tak boleh berebutan. Bocah itu telah merampas pesakitan penting, Aku hendak meringkusnya dan membawanya ke kota raja. Ayo, kalian mundur semua, Biar aku seorang diri yang menangkapnya. Ya Bwe berbisik pada In Nio, Aku kenal lopsir itu. Iyalah H.O. Uyatwi Uttilem, Menjabat sebagai Tong Leng, Pemimpin, dari pasukan Kim Wikun di istana. Liyong Ki Twi Uttipak adalah kakaknya. Mereka berdua memiliki kepandayan silat tinggi, Namanya tersohor di dalam dan luar negeri. Perangai kedua saudara itu hampir sama. In Nio menertawakan, Pemimpin pasukan istana bersekutu dengan pemimpin partai persilatan, Sama-sama maukan diri seorang pemuda, Ai, sungguh mengherankan. Tapi dari ucapan opsir itu, Rupanya ia tak ada janji sama sekali dengan kawanan orang Kim Liyong Pang. Mereka hanya kebetulan berjumpa di sini saja. Ah, sayang tiba-tiba yak Bwe menyelutuk. Sayang apa tanya In Nio dengan heran. Uttilem adalah seorang lelaki gagah. Dipandang dari kedudukannya, Walaupun hanya kebetulan berjumpa dengan orang-orang Kim Liyong Pang, Namun tetap merosotkan harga dirinya, Kata yak Bwe. Dan bagaimana reaksi orang-orang yang dihardi Uttilem itu Ternyata mereka terkesiap kaget. Tapi si tinggi besar itu juga berwatak berangasan. Ia pun tak peduli bahwa opsir yang mengenakan seragam hitam itu ialah Uttilem. Serentak ia pun balas mendamprat, Orang macam pantat kuali seperti kau ini juga berani berlagak pembesar. Berada di sini, kau harus menurut peraturan dunia persilatan, Jangan sok aksi seperti dalam kantormu, tahu. Jika sampai membangkitkan amarahku, Awas, nanti tentu ku beri makan bogem mentahku dengan gusarnya. Ut, ia lantas menyabat dengan piannya. Hu Pangcu dari Kim Liyong Pang rupanya kenal akan Uttilem. Sudah tentu ia menjadi terkejut dan tergopoh-gopoh memburu maju Dan mendorong si tinggi besar ke samping. Kemudian ia haturkan maaf, Utti Chiang Kun, harap jangan marah. Malam ini kita sama-sama menemukan seorang musuh, Segala apa dapat kita bicarakan. Saudara NIO ini tidak pandai bicara, Harap Chiang Kun bersabar sedikit. Untung Hu Pangcu itu cepat-cepat mendorong si tinggi besar Sehingga terluput dari pian Uttilem, Maka pian itu telah menghantam sebuah batu besar hingga hancur berantakan. Melihat itu, bagaimanapun berangasannya, Si tinggi besar tak berani bercuit lagi. Harap kalian jangan ribut-ribut, Sudilah dengarkan kata-kataku, Tiba-tiba anak muda tadi berkata. Dari sikapnya pemuda itu seperti tak mengandung permusuhan kepada mereka Dan bahkan hendak melerai. Uttilem juga merasa heran, Sahutnya, baik. Cobalah kau akan berkata apa. Utti Chiang Kun, Ku nasihatkan lebih baik biarkan mereka bertempur dulu dengan aku. Kau nanti jatuh pada giliran yang terakhir saja, Kata anak muda itu. Apa-apaan itu, Kau bocah ini malah akan mengeloni mereka, Demikian Uttilem berteriak dengan marah-marah. Tertawalah pemuda itu, Biarlah kuterangkan alasannya, Utti Chiang Kun, Dengarkan dulu. Ia menunjuk pada kedua saudara yang bergelar Cinkoh Chiang Pit, Lalu katanya, Kalian tadi mengatakan mempunyai dendam sedalam laut padaku, Tapi aku sendiri bingung, Permusuhan apakah yang kita ikat itu. Kedua saudara Cinkoh Chiang itu mendengus, Sahutnya, Ha, kau budak kecil ini pandai berpura-pura. Baiklah, biar kuterangkan. Keterangan ini bukan untukmu, Melainkan supaya dapat diketahui oleh saudara-saudara yang hadir di sini. Selesai mendengari keteranganku, Kalian tentu tahu apa sebabnya kami berkeras hendak melabrak bocah ini lebih dulu. Si Chin yang tua merandek sejenak, Lalu melanjutkan berkata, Bulan yang lalu kami bercekcok rebutan bandar, Pangkalan perahu, Dengan orang He Yang Pang. Bocah itu sebenarnya orang luar, Tapi suka usil. Ia membantu pihak He Yang Pang hingga mengalahkan orang-orangku dan menghancurkan tujuh belas buah perahu kami yang berada di perairan Telaga Tayo. Tidakkah hal ini berarti dendam sedalam lautan? Lalu adiknya menambahkan, Kala itu kami berdua saudara tak ada di situ, Hingga pihak kami menderita kerugian. Sebenarnya kami harus menuntut balas pada pihak He Yang Pang, Tapi setelah kami selidiki, Delapan sampai sembilan bagian dari orang-orang kami itu dilukai oleh bocah ini. Maka kami kesampingkan urusan terhadap He Yang Pang dan membuat perhitungan pada bocah ini lebih dulu. Anak muda itu tiba-tiba menyahut, Memang sebagian besar hal itu benar, Hanya saja masih kelewatan sedikit mengenai sebab-sebabnya kalian bercekcok dengan pihak He Yang Pang. Biarlah aku yang memberi tambahan keterangan. He Yang Pang adalah sebuah organisasi nelayan di sepanjang pantai Tayo. Kalian dari Tayo Pang itu lantas mau memungut pajak pada mereka. Para nelayan itu sudah berat membayar pajak pada pembesar negeri setempat, Apakah mereka dapat memikul lagi beban yang makin memberatkan itu? Untuk membela kepentingannya maka He Yang Pang terpaksa melawan kalian. Salahkah jika aku berdiri di pihak He Yang Pang? Atau apakah seharusnya aku membantu pada pihakmu untuk menindas kaum nelayan itu? Berkata pula anak muda itu, Walaupun jadi perampok atau bajak, Pun seyogianya jangan menanggalkan sifat-sifat keperwiraan. Di tempat di mana kaum nelayan sudah menderita, Kalian masih hendak merebut nasi mereka, Apakah kalian tidak malu? Itulah sebabnya maka aku memberi sedikit hajaran pada orang-orang Tayo Pang itu, Pertama untuk meringankan kemengkalan hati kaum nelayan Dan kedua supaya mereka ingat betul-betul bahwa aku sudah bermurah hati Tidak membunuh barang seorang pun dari kawan mereka. Mengapa kalian masih menuduh aku berbuat salah? Malu dan geram bercampur aduk dalam perasaan kedua saudara Chin itu. Belum mereka menyatakan apa-apa, Util yang sudah berseru memuji, Benar, ucapanmu itu cukup cengli dan perbuatanmu itu tepat sekali. Sebenarnya kedua saudara Chin sudah mau menumpahkan kemarahannya, Tapi demi Util yang mengatakan begitu, Mereka agak kurang enak untuk turun tangan. Kemudian si pemuda itu menuding pada si tinggi besar, Katanya, Dan kau, Apakah kita juga mempunyai permusuhan sedalam lautan? Meskipun dendam itu tak menyamai membunuh ayah atau merampas istri, Tapi rasanya juga, Tak jauh dari itu. Barang-barang antaran priau yang hendak kami rampas, Ibarat kue bakpau sudah berada di mulut, Tapi mengapa kau mengadu biru dan membantu mereka dan menggagalkan usaha kami demikian seru si tinggi besar? Si pemuda menyahut, Mungkin saudara tak mengetahui bahwa barang-barang itu adalah uang perak untuk liang cheng yang menjabat sebagai tiho cong kean, Pembesar urusan irigasi. Kantor pengangkutan tiang an piau kiok telah diserahi untuk mengantarkannya. Barang antaran itu tak boleh dirampas. Mengapa tanya si tinggi besar? Karena uang itu diperuntukkan membelanjai pekerja-pekerja. Tentang pembesar sili itu, Aku pun sudah menyelidikinya, Dapat dikata seorang pembesar yang baik, Tutur si anak muda. Persetanya pembesar baik atau jahat, Dan bagaimana ia akan menggunakan uang itu? Pendek kata, Yang ku ketahui hanyalah uang perak yang bergemerlapan saja, Bagi kami yang menuntut. Penghidupan sebagai orang hetu, Jika tak merampas uang masakan disuruh makan angin saja sahut si tinggi besar dengan gusar. Tertawalah anak muda itu, Ucapan saudara itu tidak tepat. Jika kau mengganyang uang kaum pembesar korup, Aku tentu tak berani unjuk diri. Tapi dengan merampas uang tadi, Bukan saja rakyat pekerja akan kelaparan pun proyek bendungan sungai Hang Ho akan terbengkalai, Akibatnya ribuan jiwa rakyat akan menderita malah petaka, Rumah tangga tercerai berai. Karena tak dapat merampas uang itu, Paling-paling kau hanya makan angin, Tapi apakah kau tahu bahwa ribuan rakyat itu kini benar-benar sudah makan angin? Ku tahu kalau saudara itu juga dari keturunan keluarga miskin, Mengapa saudara hanya mementingkan diri sendiri saja? Si tinggi besar itu ternyata seorang jujur juga. Ia garuk-garuk kepalanya, Katanya, Eh, ucapanmu itu rada cengli juga. Tapi hal itu rasanya tak sesuai dengan peraturan yang sudah mendarah daging di kalangan Lok Lim. Coba beri aku tempo untuk memikirkannya. Baiklah, kau boleh merenungkan dulu, Kata si pemuda. Mendengar anak muda itu telah menyelamatkan uang antaran untuk Tihocong kean, Uttilem menjadi terkesiap. Tidak demikian dengan Ho Pang Chukim Leong Pang yang lantas membentaknya, Kedatangan. Kita di sini ini untuk bertempur atau akan mendengarkan ceramah tentang cengli? Perlu apa ribut-ribut begitu? Mari, ayo, marilah, kami bertiga Hyang Chu dari Kim Leong Pang akan minta pelajaran ilmu pedang lagi padamu. Ia menjabat sebagai Ho Pang Chuk, wakil pemimpin, merangkap Seng Tong Hyang Chu, ketua bagian hukum dari Kim Leong Pang. Ia membawa serta dua orang Hyang Chu lagi ke situ. Dari bicaranya, ia seperti hendak mengajak kawannya maju mengeroyok. Tiba-tiba Uttilem berseru, kalau dengar pembicaraan bocah itu, rasanya berarti sekali, apa halangannya untuk mendengarkan terus. Anak muda itu sekonyong-konyong tertawa memajang lalu menuding pada Ho Pang Chukim Leong Pang, Makin kau takut kubuka burukmu, makin aku bernafsu mengatakannya. Dengarkanlah, sewaktu di jalan lopok kau hendak merampas seorang gadis tapi karena kau dikalahkan, kau lantas panggil kamrat-kamratmu untuk merampasnya di samping secara diam-diam kau gunakan dupa bihyang. Perbuatanmu itu bahkan lebih memalukan daripada perbuatan-perbuatan rendah kau meloklim. Jika hanya ku iris sebelah daun telingamu, itu sudah kelewat murah karena ku harap kau dapat merubah kesalahanmu. Tetapi mengapa kau masih tak tahu diri dan berani mencari balas padaku? Mendengar itu bukan main gusar uttilem kepada orang Kim Leong Pang itu, serunya, ha, bagus, bangsat terkutuk, rasakanlah lebih dulu pianku ini. Si anak muda buru-buru kebutkan lengan bajunya untuk menyingkirkan pian Chiang Kun yang hendak diserangkan pada Ho Pang Chukim dari Kim Leong Pang itu. Utti Chiang Kun, harap jangan mencampuri urusanku. Kalau mereka hendak menantang berkelahi, aku sanggup melayani sendiri. Dan lagi Chiang Kun toh masih terhitung lawan dengan aku. Sahut uttilem, benar, aku memang hendak bertempur padamu nanti. Baik, sekarang rasanya kau tentu sudah mengetahui mengapa ku taruhkan dirimu pada urutan yang terakhir, kata si anak muda. Utti Lem juga seorang yang lurus. Apa yang dipikirnya tentu lantas diucapkan. Tanpa banyak berpikir lagi, ia lantas menyahut, Ha, aku sudah tahu sekarang, tentu kau takut kalau ku tangkapmu lebih dulu hingga kau tak sempat untuk menghajar mereka. Tidak apalah, aku, aku. Sebenarnya ia ingin mengatakan, orang-orang itu kutu busuk semua, aku akan mewakilkanmu menghajar mereka, tapi tiba-tiba pikirannya berubah. Tidak, tidak, jika aku mengatakan begitu, tentu kawanan kutu busuk dan perampok itu akan lari sifat kuping nanti. Maka tertawalah si anak muda, serunya, tak usah kau katakan juga aku sudah mengerti maksudmu itu. Tapi Utti Ciangkun, apakah kau sudah memperhitungkan kalau dapat memenangkan aku? Utti Lem tertegun. Ia melihat jelas bagaimana dengan kebutan lengan baju tadi, si anak muda telah dapat mengisar serangan piannya ke samping. Tanpa bimbang lagi ia segera menyahut, hal itu baru dapat diketahui kalau sudah bertempur. Tepat. Kau belum yakin dapat mengalahkan aku, aku pun tak pasti dapat menundukan kau. Andaikan salah satu akan menang juga nanti sudah kehabisan tenaga. Itu waktu mungkin kita sudah loyo untuk menghadapi pertempuran lagi kata si anak muda. Dipikir-pikir omongan itu memang benar. Ya, ya, benar juga dia. Jika aku dan dia sama-sama terluka, kawanan penjahat itu yang mendapat keuntungan nanti, diam-diam obsir itu membatin. Kata pula si anak muda, Utti Ciangkun, jika kau ingin menangkan aku, ada sebuah kera, ialah kau boleh ikut maju bersama mereka untuk mengeroyok aku. Ini mungkin ada harapan. Hah, kau menilai diriku ini orang macam apa? Aku, Utti Lem, masakah sudi menggabung dengan kaum perampok dan kawanan telur busuk itu teriak Utti Lem dengan murka. Karena mendongkol, ia sudah menghamburkan kata-kata kawanan telur busuk dan perampok. Sudah tentu orang-orang yang dimaki itu melotot gusar. Utti Ciangkun, begitu selesai membersih budak itu, kami nanti pasti akan minta pengajaran padamu, seru kedua saudara Chin. Tanpa menghiraukan kedua jagoan itu, si anak muda berkata pula kepada Utti Lem, bagus. Utti Ciangkun, karena kau sudah tahu manusia macam apa mereka itu dan karenanya kau tak sudi mendekati mereka, maka sekarang silakan minggir dulu sajalah. Ciangkun yang ketolol-tololan tapi jujur itu garuk-garuk kepalanya. Tiba-tiba ia berseru, ai, masih sedikit tenggan aku. Harap Ciangkun jangan mengkhawatirkan diriku. Orang itu, sekalipun ditambah lagi jumlahnya, masih belum kupandang sebelah mata. Setelah menghajar mereka, aku masih ada tenaga cukup. Untuk menemani kau bertelahi. Tapi kalau bertempur dulu padamu kemudian baru menghajar mereka, meskipun masih dapat menang tapi agak makan tenaga pula, kata si anak muda. Dijunjung begitu, kemarahan Utti Lem berganti menjadi kegirangan. Serunya, benar, omonganmu itu memang beralasan. Baik, biar aku jatuh pada giliran terakhir. Mendengar dirinya dijadikan bulan-bulanan percakapan itu, marahlah orang-orang itu. Memang kecuali Ho Pang Chu dari Kim Leong Pang yang sudah pernah merasakan tangan si anak muda, lain-lainnya belum kenal siapa anak muda itu. Sekalipun mereka itu kebanyakan adalah tokoh-tokoh persilatan yang ada nama, tapi karena ditantang supaya maju semua oleh si anak muda, mereka sebaliknya malah bersangsi. Tiba-tiba kedua Hyang Chu dari Kim Leong Pang itu membuka suara, ada orang bersembunyi di sana, mungkin komplotan budak kecil itu. Biar ku geropioknya dulu mereka itu. Kiranya mereka sudah mengetahui kalau Win Neo dan Yak Bwe berada di atas batu tempat persembunyiannya. Kedua Hyang Chu itu licin benar. Dengan alasan mau menggeropiok, mereka hendak menyingkir dulu dari si anak muda yang telah diketahui kelihayannya. Biar kedua saudara Chin dan kawan-kawan bertempur dulu dengan si anak muda, baru nanti mereka hendak melihat perkembangannya. Tapi mereka licin, si anak muda lebih cerdik lagi. Baru saja kaki mereka melangkah beberapa tindak atau tahu-tahu kaki mereka terasa lemas dan beluk-beluk, jatuhlah keduanya terkulai di tanah. Hi, jangan lari kemana-mana, kembalilah. Apakah kalian tak mendengar permintaanku tadi supaya kalian maju berbareng semua serusi pemuda? Ternyata anak muda itu sudah gunakan kek gong tiam hiat atau menutup jalan darah dari kejauhan untuk merubuhkan kedua Hyang Chu Kim Leong Pang itu. Tapi sungguh lacur, kedua saudara Chin itu sudah tak kenal akan ilmu tutukan yang sakti itu. Mereka kira si anak muda itu sudah mulai turun tangan, maka tanpa berpikir panjang lagi kedua saudara Chin itu sudah maju menyerang dengan poan keampit mereka. Yang satu dari sebelah kanan, yang lain dari kiri. Tiba-tiba si tinggi besar menggerung, keparat. Tuanmu belum bergerak, kau sudah mendahului turun tangan, ya? Si tinggi besar yang berangasan ini pun tak mengerti ilmu apa yang digunakan si anak muda. Untuk menjatuhkan kedua Hyang Chu tadi. Ia mengira anak muda itu sudah gunakan senjata rahasia, maka habis mendam peratia lantas maju menjotos. Dengan kedua buah jarinya, si anak muda pentalkan senjata pit dari kedua saudara Chin, kemudian balikan telapak tangannya untuk tangkis tinju si tinggi besar, serunya dengan tertawa, mengapa kau begitu terburu-buru? Tunggu sampai kawan-kawanmu sudah datang semua. Bukankah masih belum terlambat? Sekali ini aku memang mengalah, supaya kau jangan menuduh aku tak pegang janji. Ingat, jika sebelum kawan-kawanmu lengkapkah sudah bergerak, kau tentu akan menderita kerugian besar. Di sana kedua Hyang Chu Kim Lyong Pang tadi tampak sedang merangkak bangun. Dengan metu besar, mereka terpaksa kembali dan mempersatukan diri dengan sekalian orang. Dalam pada itu si anak muda sedang ulur tangannya untuk mendorong si tinggi besar, serunya, bagus, kalau kawan-kawanmu sudah lengkap, baru boleh maju lagi, ya. Melihat kepandayan anak muda itu begitu sakti, tanpa malu-malu lagi, kawanan penjahat itu segera menyerbu berbareng. Mendadak anak muda itu berputar tubuh, tahu-tahu tangannya sudah mencekal pedang dan dalam sabetan pertama ia sudah dapat membabat putus lian cucui, bandul besi berantai, dari salah seorang penyerangnya. Sabetan kedua, sebuah golok musuh terpental ke udara. Kemudian begitu sang tubuh bergerak, ia sudah tiba di sisi si tinggi besar. Celaka mulut si tinggi besar berteriak, tapi ia tak berdaya untuk menyingkir dari pedang si. Anak muda yang sudah melayang datang. Mau tak mau menjadi nekat juga. Aku akan mengadu jiwa dengan kau teriaknya sambil mengangkat sepasang pedangnya ke atas, mirip dengan sepasang tanduk kerbau. Ia hendak menerjang maju, tapi ternyata si anak muda itu hanya tepuk bundaknya. Kau sudah memikir jelas, belum? Tadikah sudah berjanji padaku untuk memikir masak-masak-masak. Ketika si tinggi besar membuka matanya, ternyata si anak muda itu telah melesat lewat di sisinya dan sudah menempur huu pangcu dari Kim Lyong Pang. Si tinggi besar tampak melongot, lalu berteriak, Hi, kau ini rada-rada cengli juga, aku tunduk padamu dan tak mau berkelahi lagi dengan kau. Habis berkata ia lantas berputar tubuh dan lari pergi menuruni gunung. Melihat itu tertawalah si anak muda, Baik, eni ye oto ako, aku suka bersahabat padamu. Kita nanti berjumpa pula di Kim Kenya. Waktu huu pangcu Kim Lyong Pang menyerang dengan tongkatnya, si anak muda berhenti tertawa dan berseru, Terhadap dirimu seorang penjahat pengerusak wanita ini, aku tak dapat memberi ampun. Jiwamu ku tinggalkan tapi kepandaian silatmu ku ambil. Kret, berbareng dengan selesai kata-katanya, ujung pedangnya pun sudah menyusup ke tulang pipah ku, dipunda orang. Suatu hal yang membuat kejut keawanan perampok, lebih-lebih kedua yang cu dari Kim Lyong Pang tadi, mereka serasa terbang semangatnya. Huu pangcu itu bukan tokoh silat sembarangan. Adanya dia dapat menjabat sebagai wakil ketua, karena kepandaiannya itu termasuk yang nomor tiga dalam hirarki, urutan, Kim Lyong Pang. Ia hanya di sebelah bawah dari Jui Tiang Loh dan Suu pangcu. Permainan ilmu tongkat dari Huu pangcu itu juga termasyur. Tapi anehnya belum lagi ia sempat memainkan jurus yang ketiga, tulang pundaknya sudah kena terpanggang pedang si anak muda. Kiranya ia benar-benar masih berlaku murah dengan hanya memotong sebelah telinga Huu pangcu tempoh hari. Kalau Huu pangcu saja sudah keok, apa daya kita demikian barulah timbul rasa gentar dalam hati kedua yang cu itu. Serta merta mereka lempar senjatanya dan terus hendak menurutkan peraturan kaum persilatan untuk meminta ampun. Tiba-tiba anak muda itu tertawa, mengingat walaupun kalian berdosa tapi mau bertobat, maka akanku beri hukuman ringan saja. Seret, seret, pedang si anak muda tampak berkelebat, dan tahu-tahu telinga kedua yang cu itu masing-masing sudah hilang satu. Yang seorang telinga kiri dan yang seorang telinga kanan. Nah, biarlah kalian juga merasakan sedikit kesakitan agar di kemudian harinya dapat mengingat baik-baik. Nah, enyahlah seru si anak muda. Karena tidak sampai dibikin lenyap kepandainya seperti Huu pangcu mereka, nyerang kedua yang cu itu bukan kepalang. Tanpa banyak bicara lagi mereka segera memanggul Huu pangcunya dan dibawa lari ke bawah gunung. Kini yang masih segar bugari alah kedua saudara Chin itu. Memang kepandain mereka lebih hunggul setingkat dari Huu pangcu kim lyong pang. Biasanya mereka pun congkak. Walaupun menyaksikan kejadian itu dengan rasa terkejut, namun mereka tak mau mencontoh perbuatan kedua Hyangcu untuk meminta belas kasehan orang. Mereka bulatkan tekat untuk mengadu jiwa, apabila perlu mereka siap untuk sama-sama binasa dengan si anak muda. Dengan ketekadan itu mereka menyerang rapat-rapat kepada anak muda itu. Setiap serangan mereka selalu mengarah bagian-bagian yang mematikan. Karena sejak kecil kedua saudara itu sama-sama belajar silat, jadi mereka dapat mengadakan kerjasama permainan yang rapat. Sepasang senjata poan koan pit mereka dapat bergerak dengan indah laksana burung hang dan naga menari. Kanan-kiri, muka belakang anak muda itu selalu dibayangi dengan pagutan poan koan pit. Sedikit saja si anak muda berayal atau salah jalan, pasti tubuhnya kena tertutup. Di atas batu besar sana, yak BWM menyaksikan pertempuran dengan tegangnya. Ia bertanya dengan bisik-bisik kepada sahabatnya, mengapa kawanmu itu hanya bertahan dan tak mau menyerang? Padahal ia mampu untuk menyerang lawan. Ini mau tertawa, memang setiap gerak-geriknya sukar diraba orang. Entahlah, aku sendiri tak mengerti apa maksudnya karena hanya ia sendiri yang mengetahui alasannya. Tiba-tiba kedengaran anak muda itu berseru lantang, kalian menindas rakyat nelayan, suatu dosa yang sebenarnya tidak kecil. Tapi kulihat kepandaian kalian agaknya masih kalah setingkat. Dengan Ho Pang Chu Kim Leong Pang tadi, jadi kalau dipanggang tulang pipah kutmu, rasanya masih kelewat berat. Hektometer, biar kupikirkan dulu, hukuman apakah yang sekiranya cocok untuk kalian ini? Ia omong sendiri seperti berunding seorang diri. Serangan maut dari kedua saudara Chin itu seolah-olah tak dihiraukan sama sekali. Kedua saudara Chin itu marah sekali, tapi apa daya? Seumur hidup mereka belum pernah ketemu dengan musuh setangguh anak muda itu. Mereka tak berani tumpahkan kemarahan, karena khawatir sedikit saja perhatian terpencar, tentu tubuh mereka akan tertutup oleh lawan. Hai, ada, sudah ada. Ya, ku ingat tadi kalian mengatakan kalau aku dapat melayani serangan kalian sampai 30 jurus, kalian lantas mau menjura kepadaku. Kiranya sekarang sudah ada tahun 1930-an jurus, bukan tiba-tiba anak muda itu berseru pula. 30 jurus sudah lebih sejak tadi-tadi tiba-tiba Utilem turut berseru. Hai, jadi sudah lebih 30 jurus? Wah, kalian mau pegang janji tidak? Mau memberi hormat padaku tidak kata si anak muda. Sudah tentu kedua saudara Chin itu tak mau menurut. Mereka malah memperhebat serangannya. Menjadi bangsa penjahat itu selain harus mengingat tentang keluhuran pun harus memegang kepercayaan. Apakah kalian tidak tahu si anak muda tertawa dingin? Aha, jadi bangsa penjahat itu juga harus memiliki kesopanan? Tapi terhadap mereka, rasanya, Sia-sia saja kau katakan begitu. Kuliat, kecuali dihajar mereka sampai bertekuk klutut, Mereka tentu tak mau menganggukan kepala kepadamu, ujar Utilem. Benar, karena kalian berdua ini penjahat-penjahat rendah yang tak pegang janji, Aku terpaksa gunakan kekerasan, kata si anak muda. Tiba-tiba ia jungkirkan Cheng Hang Kiamnya, Begitu membentur senjata lawan, Tau-tau si Loto A, kakak, dari saudara Chin menjerit, Terus bertekuk lutut. Si Lo Ji, nomor dua, dari saudara Chin. Terkejut, tapi belum lagi ia keburu menyingkir, Lututnya sudah kena ditendang si anak muda. Tanpa dikehendakinya, ia pun bertekuk lutut ke tanah. Karena jatuh ke tanah, tubuhnya bergoncang dan kepala mereka pun turut melentuk hampir mencium tanah. Dan karena mereka buru-buru mengangkat lagi kepalanya, Sepintas lalu menjadi benar-benar seperti orang yang memberi hormat dengan menganggukan kepala. Tertawalah si anak muda gelak-gelak, Karena kalian sudah mengangguk, Nah, ku bebaskan kalian dari hukuman. Tapi ingat, jika lain kali masih berani menindas rakyat lemah, Apabila jatuh ke dalam tanganku lagi, Maka bukan saja ku suruh kalian mengangguk lagi, Pun tulang pipah kut kalian akan kurmukan. Nah, ingat baik-baik dan enyahlah sekarang. Cepat kedua saudara Chin itu merangkak bangun. Wajah mereka merah padam. Diam-diam mereka menyesal tidak punya sayap agar dapat lekas-lekas terbang pergi. Karena seng kepala ngacir, Kawanan keroconya pun segera kabur semua. Dalam sekejap saja mereka sudah tak kelihatan lagi. Kini yang tinggal di gelanggang situ, Hanya uttilem dan si anak muda. Bagus, bagus. Orang shibo, Nyata kau juga seorang jantan uttilem acungkan jempolnya memuji. Maaf, sebenarnya aku tak layak menerima pujian begitu dari Ciyangkun, Sahut si anak muda dengan tertawa. Tiba-tiba uttilem deliki kedua matanya dan berseru, Tapi sayang, Sungguh sayang-sayang apa tanya si anak muda. Sayang karena seorang pemuda jantan seperti kau ini, Aku terpaksa harus menangkap kau untuk ku bawa ke kota Raja. Kata uttilem. Sayang, sayang, Sungguh sayang tiba-tiba anak muda itu juga menirukan ucapan uttilem. Sayang apa kini Ciyangkun itu yang berbalik tanya. Dengan menempatkan kau pada giliran terakhir, Sebenarnya aku bermaksud kita tak usah bertempur lagi. Tapi karena kau ternyata tetap berkeras akan menangkap diriku, Tiada lain jalan bagiku kecuali harus bertempur lagi. Hati dengan kemauan saling bertentangan, Apakah itu tidak sayang? Uttilem kerutkan keningnya. Katanya, Dalam masalah permusuhan antara kau dengan Kawanan penjahat tadi, Rupanya kaulah yang berada di pihak yang benar dan merekalah yang salah. Setiap tindakan yang kulakukan tentu berdasar alasan-alasan yang benar si anak muda. Memutus omongan orang. Baik, kalau begitu ingin juga aku mendengarkan apa alasanmu merampas 300 ekor kuda kepunyaan Baginda. Kuda-kuda itu adalah barang upeti dari negeri Gongki Kok. Baginda akan menghadiahkan kuda-kuda itu kepada pasukan Gilinkun. Apakah kau tahu akan hal itu kata Uttilem? Cukup tahu, Karena sebelumnya aku juga sudah menyelidiki dengan jelas, Sahut si anak muda. Maka marahlah Uttilem, Bentaknya, Kalau sudah tahu mengapa masih merampas? Coba terangkan apa alasanmu. Bukankah Tongleng dari pasukan Gilinkun sekarang itu adalah Liongki Tui Chinxiang tanya si pemuda. Benar, Memang Chinxiang to aku. Apa perlunya kau tanyakan itu? Kiranya kau kenal juga padanya. Kalau begitu lebih-lebih tak semestinya kau merampas kuda itu. Konon kabarnya Chinxiang kun itu ahli dalam hal menilai kuda. Kuda tunggangannya sendiri juga seekor kuda Cian Lima. Hai, ku minta kau terangkan alasanmu merampas barang antaran, Masakan mau ajak aku mengobrol yang bukan-bukan teriak Uttilem dengan tak seranti. Si anak muda tertawa geli, harap Cian kun suka bersabar sebentar. Sekarang sudah menginjak acara pokoknya. Nah, karena Chinxiang kun itu ahli memilih kuda, Pasukan Gilinkun itu tentulah terdiri dari perwira gagah dengan kuda yang tegar-tegar, bukan? Sudah tentu. Anggota pasukan Gilinkun itu terdiri dari perwira pilihan semua. Orangnya orang pilihan, kudanya kuda pilihan. Gilinkun memang bukan sembelarang pasukan sahut Uttilem. Jumlah anggota Gilinkun hanya 3.000 orang, Sedang persediaan kudanya berjumlah 4.000 ekor, Benarkah ini tanya si anak muda pula? Eh, mengapa kau tahu begitu jelas seru Uttilem? Si anak muda ganda tertawa dan melanjutkan kata-katanya, Jika begitu, artinya tepat. Dugaanku. Baiklah, sekarang akan ku berikan alasanku. Tadi kau katakan bahwa Baginda hendak menghadiahkan kuda itu kepada pasukan Gilinkun, Tetapi kenyataannya pasukan Gilinkun itu tak kekurangan kuda. Bahkan mereka itu masih ada kelebihannya. Dengan kuambil 300 ekor kuda itu, rasanya mereka takkan menderita apa-apa. Marahlah Uttilem, serunya, alasanmu itu terlalu dibuat-buat. Banyak atau sedikit jumlah kuda yang dimiliki oleh pasukan Gilinkun itu bukan soal. Pokok, kuda itu adalah barang upeti yang dipersembahkan kepada Baginda, Kau seharusnya tak boleh mengganggu. Si anak muda tertawa gelak-gelak, karena kau bekeja pada Raja, jadi sudah selayaknya kau mengatakan begitu. Tapi kedudukanku berlainan dengan kau, jadi caranya berpikir pun tidak sama. Yang ku tanyakan padamu hanyalah layak tidaknya kelebihan itu kuambil. Tentang siapa pemiliknya, raja kah atau rakyat kah, itu bukan soal. Ya, baik, kita boleh kesampingkan tentang pemiliknya itu. Tapi bukankah kau telah merampas barang orang, mengapa kau masih hendak membela kebenaran? Kuda dari pasukan Gilinkun sudah berlebih-lebihan. Hadiah 300 ekor kuda itu, tidak banyak berguna bagi mereka. Malah kemungkinan mereka akan menelantarkan kuda-kuda bagus itu. Tapi bagi pihakku, kuda itu besar sekali artinya. Kami hanya punai anak buah gagah, tapi kekurangan kuda-kuda tegar. Ah, jelas aku sekarang. Kiranya kau ini juga benggolan perampok, bukan seru utilem. Sekarang aku masih belum resmi mendirikan markas, jadi tak boleh dianggap sebagai pemimpin pegal. Tapi aku sudah siap menceburkan diri menjadi penyamun. Terus terang saja ku beritahukan padamu, tak lama kemudian bakal ada Lok Lim Tai Hwe, musyawarah besar kaum. Penyamun. Sekalian orang gagah dari segala aliran siap akan mengangkat tiap molek sebagai bengcu. 300 ekor kuda itu ku rampas hendak ku sumbangkan pada tiap molek selaku bingkisan perkenalan. Utti Chiangkun, kau tak dapat meminta kembali barang itu. Selapang-lapangnya hati utilem, namun ia tetap seorang pembesar kerajaan. Mendengar kata-kata si anak muda itu, sudah tentu panaslah hatinya. Serunya, hai, kiranya kalian ini adalah penjahat-penjahat yang hendak memusuhi kerajaan. Sudah tentu aku tak dapat melepaskan kau. Masih si anak muda tertawa, Chiangkun, ucapanmu itu lagi-lagi hanya benar separuh bagian saja. Ai, mengapa hanya separuh bagian saja utilem keheranan? Kami benar menjadi penyamun, tapi belum tentu memusuhi kerajaan. Yang nyata sekarang ini, kami tidak bersikap begitu. Dengan kurampas kuda itu, bahkan ada segi-segi kebaikannya kepada kerajaan, sekali-kali tidak ada keburukannya. Utilem makin heran, ai, ai, ucapanmu benar-benar hebat sekali. Maka berkatalah si anak muda, tolong tanya, di dalam daerah Gulipok sini, siapakah yang mempunyai pengaruh paling besar? Mengapa bertanya pula? Sudah tentu Chiatu Suti yang sengsu jawab Utilem. Dan di daerah Lociu, Chiatu su Siko sahut Utilem. Jika begitu, Tiang Sengsu di Guipok, Siko di Lociu, mereka itulah raja-raja daerah tersebut kata si anak muda. Bolehlah dikata begitu, mereka berdua ialah raja daerahnya, Utilem mengiakan. Tertawalah si anak muda, menurut pendapatku, di dalam daerah kekuasaannya, hak mereka itu lebih besar dari raja. Rakyat hanya takut pada Chiatu su tapi tidak kepada raja. Utilem terdiam tak menyaut. Si anak muda tertawa dan berkata lagi, pasukan Gilinkun dalam keraton hanya berjumlah 3.000 orang, sedang Tian Sengsu pun membentuk apa yang dinamakan pasukan GW Etoklem yang terdiri dari 3.000 orang juga. Pasukan itu merupakan pasukan tandingan bagi Gilinkun. Ini sebenarnya menyalahi undang-undang, tapi mengapa pihak kerajaan tinggal diam saja tentang ini, ini, ai, mengapa kau mengurus? Kau toh bukan Perdana Menteri, karena kehabisan jawaban, Utilem balas bertanya. Kata-katamu itu salah lagi, kalau raja saja tak mau mengurus apalagi seorang Perdana Menteri. Kerajaan mempunyai undang-undang, tentara memiliki peraturan. Tetapi siapakah di antara Chiatu su itu yang memerintah dengan menurut undang-undang? Siapakah mereka itu yang tidak korup, tidak menindas rakyat? Pajak yang dipungut oleh Tian Sengsu, lipat 3 kali dari apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Paling akhir ini untuk mengawinkan anak lelakinya, Tian Sengsu telah menggunakan uang negara membeli bingkisan kawin. Apakah kau tahu akan hal itu? Baik, aku tak seharusnya mengurusi, tapi apakah raja sudah mengurusnya? Utilem menghela nafas, ujarnya, hatiku pun berontak-rontak seperti perasaanmu, tapi apa daya? Mereka mempunyai tentara, karena itu, karena itu. Karena itu maka pihak kerajaan tak dapat bertindak. Yang dapat ditindak hanya kawanan begal kuda macam aku ini, bukan? Ha, jangan berputar terlalu jauh, kita kembali pada persoalan semula saja. Kau tadi hendak menjelaskan alasanmu merampas antaran kuda, mengapa lantas memblok memaki-maki pada kotus? Su akhirnya Utilem memberi peringatan. Kata si anak muda, rupanya kau masih tak mengerti. Apa yang ku katakan tadi, adalah merupakan alasanku. Coba renungkan, dalam suasana di mana para Ciatusu berebutan minta daerah otonom agar mereka dapat merajai daerahnya, terus terang saja, perintah-perintah dari rajamu itu tak laku lagi di luaran. Kami adalah kawanan penyamun yang menjalankan amanat penderitaan rakyat, apakah hal itu merugikan pada rajamu? Jika ada yang merasa dirugikan karena tindakan kami itu, paling-paling hanya para Ciatusu setempat dan anak buah mereka saja. Bukankah hal itu malah menguntungkan bagi kerajaan? Pasukan gilimkunya tidak berani menempur mereka, tetapi kami berani. Tiga ratus ekor kudamu yang kurampas itu, sekarang sudah kugunakan untuk menempur pasukan Guipok dan Lociyu. Secara tak langsung, kami membantu rajamu untuk mematahkan kekuatan Tian Sengsu dan Siko. Jika rajamu mengetahui, seharusnya berterima kasih kepada kami, bukan? Utilem terlongong-longong sejenak. Katanya, meskipun keteranganmu itu agak berbelit-belit dan mendekati kebenaran, maka aku pun takkan menyampaikan pada Baginda. Aku hanya menerima perintah dari cinta aku untuk menangkapmu. Bagus, asalkah sudah mengakui kalau aku benar, itu sudah cukup. Tentang kita harus bertempur, itu lain perkara lagi, kata si anak muda. Tiba-tiba Utilem berseru, hai, aku mempunyai sebuah kera. Kita tak usah berkelahi, entah apakah suka mendengarkannya. Dengan segala senang hati aku bersedia mendengar perintah Chiang Kun, sahut si anak muda dengan cekatnya. Lebih baik kau bawa anak buahmu menakluk pada kerajaan, itu lebih tepat. Aku sedia memberi bantuan agar cinta aku dapat memasukkan kalian semua ke dalam pasukan Gilinkun. Dengan begitu 300 ekor kuda itu anggap saja sebagai dihadiahkan padamu, takkan diusut lagi. Kelak apabila kerajaan hendak bertindak pada kawanan Panglima daerah itu, kalian pun harus maju, kata Utilem. Anak muda itu menengadah ke atas dan tertawa nyaring, apakah kau pandang aku ini pantas menjadi pembesar negeri. Dahulu Tiat Molek pun pernah juga menjabat sebagai Sankitui. Tapi akhirnya karena tak kuat menahan hinaan para menteri dorna, ia lantas melarikan diri. Aku ini seorang yang biasa menikmati kebebasan, mungkin lebih tak kuat menahan hati daripada Tiat Molek. Ciyang kun, aku hendak mengaturkan banyak terima kasih atas maksud baikmu itu. Utilem tertegun beberapa jenak. Ia pun tahu juga akan riwayat Tiat Molek. Jadi ia tak berani memujuk anak muda itu lagi. Pada lain saat ia menghela nafas, ujarnya, sebenarnya aku ingin sekali mengikat persahabatan dengan kau, tapi karena aku diperintahkan untuk menangkapmu, apa boleh buat, marilah kita mulai. Silahkan mencabut pedangmu. Sebaliknya si anak muda malah menyarungkan pedangnya. Lalu tertawa, terhadap musuh atau orang yang ku benci, aku baru menggunakan pedang. Karena kau berniat mengikat persahabatan dengan aku, mana aku tega melawanmu dengan pedang? Aku hendak bertangan kosong saja untuk menemani kau main-main barang 23 jurus. Hai, ini bukan main-main seru Utilem kebingungan. Ya, iya, aku tahu. Kau boleh menyerang sesukanya untuk melukai aku. Kalau sampai ketangkap, aku pun takkan menyesali kau, tenang-tenang si anak muda menyaut. Utilem menjadi agak dongkol, pikirnya, tahu bahwa aku hendak menyerangmu dengan pian, kau masih mau melawan dengan tangan kosong. Bukankah itu berarti kau hendak memandang rendah padaku? Baik, baik, ku saksikan sampai di mana kepandayanmu dalam ilmu tangan kosong gong ting jip poh jim itu, katanya kemudian. Ut, ia lantas menyabat. Tapi dikarenakan ia sayang pada anak muda itu jadi serangannya pun tak dengan tenaga penuh. Anak muda itu menggerakkan tubuh, punggung telapak tangannya menangkis pada batang pian, kemudian kedua jarinya menarik. Katanya, telah lama ku dengar ilmu pian Chiang Kun itu ternasyur sekali, mengapa tak dikeluarkan? Tarikan jari itu telah membuat tubuh Utilem terseret dua langkah. Sudah tentu bukan. Kepalang kejut Chiang Kun itu, pikirnya, bocah ini benar-benar berisi. Jika aku menyerang setengah hati, mungkin akan merugikan kemasyuran ilmu pian dari keluarga Uti. Segera Utilem menyentakan piannya dan anak muda itu pun tak kuat menyanggahnya lagi. Dengan Tujir Chit Sengpoh, ia menghindari sabetan pian. Diam-diam ia mengegumi, ilmu pian warisan dari Uti Kiong, benar-benar tak bernama kosong. Utilem adalah keturunan dari Uti Kiong, itu pahlawan yang termasyur dari kerajaan Tong Tiau. Daulu sewaktu membantu Baginda Li Sibin untuk menaklukan daerah selatan dan utara, entah berapa banyak pahlawan-pahlawan musuh yang jatuh di bawah pian Uti Kiong itu. Ilmu pian dari Uti Kiong itu berasal dari warisan pusaka keluarganya. Ilmu permainan pian Cui Mo Pian Hoat itu terdiri dari 64 jurus, semuanya bergaya dasyat dan sebat. Di tempat sembunyinya Inimar mengikuti dengan penuh perhatian akan pertempuran itu. Walaupun ia percaya akan kepandayan dari pemuda tambatan hatinya itu tentu dapat mengatasi lawan, tapi tak urung hatinya turut kebat-kebit juga. Utilem juga terperanjat. Berulang-ulang mulut anak muda itu memuji ilmu pian hebat, namun sampai sebegitu jauh piannya itu belum berhasil menyentuh ujung baju si anak muda. Dari kakeknya, Uti Kiong, Utilem telah mewarisi dua macam ilmu kepandayan, ilmu Cui Mo Pian Hoat dan ilmu tangan kosong Gong Chiu Ji Poh Jing. Dahulu kakeknya itu, ketika di Fing Makau dengan ilmu Gong Chiu Ji Poh Jing telah berhasil merebut senjata tiat sok milik Tan Hiong Sin, itu pahlawan Hwa A Keng Chat. Dengan begitu ia telah menyelamatkan jiwa bagi Nelisi Bin sehingga namanya tersohor harum di seluruh negeri. Karena Utilem agak lamban, tidak cerdas, maka ia belum dapat menyakinkan dengan sempurna ilmu warisan keluarganya itu. Ia kalah dengan kakaknya, Utipak. Tapi itu bukan berarti ia tak lihai, karena bagaimanapun ia juga tergolong jago yang kosan. Bermula ia menertawakan si anak muda yang dianggap congkak sekali karena berani melawan ilmu Pian dengan tangan kosong. Tapi setelah sepuluh jurus berlangsung, barulah Utipak terbuka matanya bahwa ternyata di atas langit itu masih ada langit lagi atau orang yang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Bukan saja dengan tangkas dan gesit si anak muda menghindar dari serangan Pian, pun masih dalam kesempatan-kesempatan tertutu ia dapat balas menyerang. Ilmu tangan kosong gong ciu jipoh jim dari si anak muda itu, ada beberapa bagian yang ia, Utipak. Nam, belum pernah mempelajarinya. Diam-diam ia menilai kepandayan anak muda itu tak di sebelah bawah dari engkohnya, Utipak. Tiba-tiba terlintas dalam ingatannya, tiap-tiap kali engkoh gunakan gong ciu jipoh jim. Untuk berlatih dengan aku, kira-kira pada jurus yang kelima puluh ia tentu dapat merampas pianku. Tapi ia pernah memberi petunjuk padaku, begini, dalam keadaan terdesak bolehlah memikat lawan supaya mendesak maju dari tengah. Kemudian kita harus gunakan jurus pet hang-hang ihw etiong ciu untuk menghajar musuh. Bagaimana saktinya ilmu gong ciu jipoh jim musuh, asal ia bukan keturunan keluarga Utipi, pasti tak dapat menangkis serangan itu. Tapi pada lain kilas, ia berpikir lagi, tapi jika kugunakan jurus yang ganas itu, anak muda itu pasti celaka, kalau tidak mati tentu terluka berat. Ah, sayang, bagaimanapun ia adalah seorang pemuda jantan. Karena rasa suka kepada si anak muda, untuk sekian saat sampai ia tak dapat mengambil keputusan. Tapi anak muda itu makin lama makin mendesak dan sekejap pula permainan sudah berlangsung sampai jurus yang ketiga puluhan lebih. Diam-diam Utipi menjadi sibuk, pikirnya, celaka, akan segera meningkat jurus yang kelima puluh. Kepandaian anak itu nyata lebih tinggi dari engkohku. Jika tak gunakan jurus itu, pianku pasti kena direbutnya nanti. Wah, runyam ini melihat sampai jurus ke-40 serangan pian lawan tetap tak terdapat lubang kelemahannya, anak muda itu makin kagum. Sekonyong-konyong dilihatnya Utipi Lem terhuyung-huyung dan di bagian tengah terbukalah suatu lubang. Terlintaslah pikiran si anak muda. Kalau terhadap orang lain, mungkin ia tak berani. Tapi ia cukup tahu Utipi Lem itu seorang gagah yang ketolol-tololan, ia mengambil keputusan hendak merebut pian tanpa melukai orangnya. Baru ia berpikir begitu, tiba-tiba Utipi Lem berteriak, awas, pian disapukan dengan cepat sehingga seketika itu berubah menjadi ribuan sinar yang mengurung tubuh si anak muda. Sebatang cuwi mokong pian yang beratnya tak kurang dari 64 kati, pada saat itu telah berubah menjadi sebatang pian lemas yang bergeliatan laksana seekor ular. Di dalam kelemahan mengandung kekerasan, di dalam kekerasan mengandung kelemasan. Sungguh sebuah permainan yang sukar diduga perubahannya. Itulah jurus Pet Hang Hang IHW Etiong Chiu yang sakti. Jurus itu diciptakan Utipi Lem semasa ia sudah berusia tua. Permainan itu khusus diciptakan untuk menghancurkan ilmu bertangan kosong gong chiu jipoh jeng, tidak termasuk dalam 64 jurus ilmu pian cuwi mok pian hoat. Mengenai hal itu ada sebuah kisahnya sebagai berikut. Setelah dengan tangan kosong Utipi Kiong dapat merampas senjata Tiat Sok dari Panglima Wakong Chat yang bernama Tan Hiong Sin, kemudian berhasil juga menangkap hidup-hidup Panglima itu maka termasyurlah nama Utipi Kiong. Pada suatu hari ketika diadakan perjamuan besar di istana, Chin Siok Po bertanya padanya, meskipun ilmu pianmu itu deras seperti air hujan, tapi masakan orang dengan tangan kosong tak dapat merampasnya? Sudah tentu tak mungkin sahut Utipi Kiong. Dan ilmu mu tangan kosong gong chiu jipoh jeng, konon juga tiada yang menandingi di seluruh dunia. Apakah ilmu bertangan kosong itu benar-benar sakti dan dapat kau gunakan merampas senjata apa saja dari musuh tanya Chin Siok Popula? Kau adalah Toa Koku, sudah tentu aku tak berani membohongimu. Ilmu itu memang tiada orang yang dapat menandingi. Tapi aku sendiri sayang belum menyakinkan sampai sempurna. Jika bertemu dengan musuh yang sakti, belum tentu aku dapat merebut senjatanya. Misalnya sepasang siang kanto aku itu, jika digunakan terhadap diriku, aku pun tak berani menghadapi dengan tangan kosong saja, kata Utipi Kiong dengan terus terang. Ya, tapi bagaimana setelah kau dapat menyakinkan dengan sempurna tanya Chin Siok Po? Ilmu itu sudah berabat usianya dan tiada habis sumber keindahannya. Jika memang sungguh-sungguh sudah dapat mempelajari sampai sempurna, betapa lihainya lawan, tetap akan terebut juga senjatanya, sahut Utipi Kiong dengan pasti. Maka tertawalah Chin Siok Po, bagus, sekarang kalau umpamanya ada seorang yang paham akan ilmu permainan Cui Mo Kang Pian dan seorang lagi mahir akan ilmu Gong Ji Woo Ji Poh Jim itu, lalu siapakah yang akan menang apabila saling bertempur? Utipi Kiong garuk-garuk kepala dan menyahut, aku sendiri pun tak tahu. Sejak itu Utipi Kiong mengasah otak untuk menjawab pertanyaan Chin Siok Po yang sebenarnya hanya untuk mengolok-oloknya saja. Akhirnya ia berhasil menciptakan jurus Pet Hang Hang IHW Etiong Chiu itu. Dan karena ia sendiri ahli dalam ilmu Gong Ji Woo Ji Poh Jim, jadi ia dapat mengisi ciptaan baru itu dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan oleh Gong Ji Woo Ji Poh Jim itu. Oleh karena bila jurus itu dikeluarkan musuh tentu terluka atau binasa, maka tadi Utipi Lem agak bersangsi. Dan setelah terpaksa mengeluarkan, si anak muda menjadi terperanjat juga. Ilmu permainan pian yang hebat ia berseru memuji. Ia pun mengeluarkan juga ilmu ginkangnya. Ut, ia anjot tubuhnya melambung ke udara, tapi sudah kasip. Pian telah menggubat paha kanannya dan oleh pemiliknya terus ditarik ke bawah. Ayo, jatuh, jatuhlah teriak Utipi Lem. Ai, mungkin tidak sahut si anak muda dengan tertawa. Sekonyong-konyong ia gunakan kaki kiri untuk mendepak lengan Utipi Lem. Suatu hal yang tak terduga sama sekali oleh Utipi Lem. Kaki sudah tergubat pian, mengapa masih dapat mendepak pula? Karena tak bersiaga, ujung kaki si anak muda tepat mengenai sasarannya. Seketika Utipi Lem merasakan tangannya kesemutan dan terlepaslah pian dari tangannya. Dengan paha masih tergubat pian, anak muda itu berjumpalitan di udara dan dengan indahnya melayang turun ke tanah. Dengan berseri seri tawa ia melepaskan ikatannya lalu menyerahkan pian itu kepada Utipi Lem. Merah padam wajah Chiangkun itu ketika menerima piannya. Sampai beberapa saat ia terlongong-longong. Orang Shibo, kali ini aku menyerah padamu tiba-tiba ia berseru. Terima kasih atas kemurahan hati Chiangkun. Jika tidak, pahaku pasti sudah bincang. Pertandingan ini kita anggap seri saja, kata si anak muda. Tapi dengan sportif sekali Utipi Lem mengakui kekalahannya, tidak, kau lah yang menang. Tadi aku tak menggunakan tenaga penuh untuk menarik pian, tapi kau pun dapat mendepak lenganku. Jika kau mendepak sungguh-sungguh, aku tentu terluka berat. Ya, aku cukup tahu akan hal itu, maka aku sungguh tunduk padamu dan mengaku kalah. Siapa kalah atau menang, tak usah kiranya kita perbincangkan. Yang penting dan menggirangkan ialah jika kita tak bertempur kita tentu tak saling kenal, sahut si anak muda. Seru Utipi Lem, benar, mengikat persahabatan dengan seseorang seperti kau, aku merasa girang sekali. Walaupun karena itu harus kehilangan pangkat sampai tiga tingkat, tapi biarlah, tak apa. Si anak muda tertawa, oh, jadi ketika menitahkan kau keluar kota Chin Ut telah mengatakan begitu padamu. Tapi rasanya tak perlu kau khawatir. Mengapa khawatir? Saudara Bo, rupanya kau menilai diriku kelewat rendah. Jadi pembesar negeri atau tidak, bukan halangan bagiku. Hanya saja karena keluargaku itu keturunan menteri yang banyak menerima budi kerajaan, jadi aku pun terpaksa tak dapat ikut kau menjadi penyamun, kata Ut Tilem. Ai, bukan begitu yang kumaksudkan. Aku tahu kau ini bukan orang yang kemaruk harta dan gila pangkat. Tapi pada hematku, tak nanti Chin To Ut benar-benar akan mengajukan laporan pada pihak kerajaan untuk menurunkan pangkatmu, menerangkan si anak muda. Mengapa tidak? Ketahuilah bahwa Chin To'ako itu seorang yang berhati besi. Jika kali ini aku pulang dengan hampa tangan, mana bisa ia tak menghukumku? Oh, mungkin kau tak mengetahui bahwa engkohmu dan Chin To'akumu itu mempunyai seorang sahabat karib yang bernama Tiat Molek. Nanti jika pulang, bilang terus terang saja pada Chin To Ut bahwa kuda yang kurampas itu hendak ku persembahkan pada Tiat Molek. Coba saja masakan dia berani mengirim laporan kepada kerajaan, kata si anak muda. Maksudmu dia lebih memberatkan persahabatannya dengan Tiat Molek? Tanya Ut Tilem. Bukan hanya itu saja. Jika ia berani mengirim laporan, pihak kerajaan tentu akan menitahkan. Ia untuk menumpas Tiat Molek. Pihak kerajaan sudah tahu kalau ia bersahabat dengan Tiat Molek. Kalau ia melapor apakah ia tak takut rahasianya diketahui? Jika sampai terjadi hal itu, berarti ia akan terjepit dalam dua kesulitan, maju salah mundur keliru. Maka asal kau bilang terus terang, dia pasti takkan menghukumu, bahkan akan berusaha untuk melindungi kesalahanmu itu. Dalam kalangan pembesar, kenal akan istilah mengulur. Sekarang kawanan berandal tumbuh di mana-mana laksana cendawan di musim hujan. Asal ia mengatakan tak dapat menyelidiki golongan. Penjahat mana yang merampas kuda itu, masakan pihak kerajaan bisa berbuat apa-apa. Dan dengan berlalunya seng waktu, lama-kelamaan peristiwa itu tentu sudah terlupakan. Util yang seperti orang yang disadarkan dari mimpinya. Serta merta ia menyatakan terima kasih, terima kasih atas advismu itu, sekarang aku hendak kembali. Kelak bila datang ke tiangan, silahkan mampir ke rumahku, nanti kita minum arak sampai puas. Tapi tiba-tiba perwira itu teringat sesuatu, serunya, tapi bagaimana kau dapat datang ke tiangan? Ah, ya, hampir saja ku lupa bahwa kau ini seorang penyamun. Si anak muda tertawa, urusan di dunia ini sukar diduga lebih dulu. Siapa tahu pada suatu hari aku akan pesiar ke tiangan. Asal Chiang Kun tak khawatir menerima tetamu seorang penyamun, aku tentu akan berkunjung ke rumah Chiang Kun. Util yang tak menyahut melainkan terus berlalu. Inio segera ajak yak bewe turun dari atas batu. Si anak muda buru-buru menyongsong mereka. Terima kasih kau datang kemari. Ku kira ayahmu melarangmu karena tadi sampai sekian lama ku tunggu kau tak datang, kata si anak muda dengan tertawa. Demi melihat yak bewe, ia lantas tanyakan diri nona itu. Ayahku tak pernah melarang aku. Adanya aku sampai datang terlambat itu karena di gedung Tian Seng Su telah terbit peristiwa besar, sahut Inio. Peristiwa apa tanya si anak muda? Nanti ku ceritakan, sekarang lebih dulu akan ku perkenalkan kalian satu sama lain, jawabin. Niu. Kemudian ia perkenalkan yak bewe pada si anak muda. Setelah itu baru ia kenalkan si anak muda dengan yak bewe. Engkoh ini orang Shibo, namanya Sekiat. Dia adalah anak murid angkatan keempat dari Kiyo Sihek. Pamannya yang bernama Bojong Long, sembilan tahun yang lalu pernah datang ke Tionggoan, pernah punya sedikit hubungan dengan Toan Hiksia. Kini pamannya adalah Tuchu, pemimpin pulau, dari pulau Housiang Tu. Kedua anak muda itu tersipu-sipu saling memberi salam perkenalan. Kata Sekiat, apakah nona su kenal pada Toan Hiksia? Tertawalah Niu, tidak hanya terbatas dalam kenalan saja, bahkan dia merah padam selebar muka yak bewe. Diam-diam ia mencubit Niu. Nona ini segera berganti nada, bukan hanya kenal saja, mereka berdua itu sahabat karib. Terus terang saja. Mendengar Niu berkata begitu, yak bewe menjadi sibuk lagi. Untuk mencegahnya sudah tak keburu. Tapi untung Niu lain tujuannya, terus terang saja, kedatanganku kemari ini bukan karena hendak membantu semangatmu pada pertempuran tadi, melainkan karena hendak minta bantuanmu untuk urusan adik yak bewe ini. Silahkan berkata, asal aku dapat mengerjakan, tentu aku merasa senang sekali membantu, Sekiat menyahut dengan serempak. Urusan ini tidak memerlukan sedikit tenagamu pun, kata Niu, dia hanya akan menanyakan keterangan tentang seseorang padamu. Siapa? Apakah Toan Hiksia tanya Sekiat? Mendengar itu tertawalah Niu, tepat sekali. Memang Toan Hiksia. Sekiat agak heran, pikirnya, kalau sudah kenal pada Toan Hiksia, mengapa masih bertanya padaku pula? Rupanya Niu sudah dapat membaca isi hati si anak muda, ujarnya, kau pintar tapi kebelinger. Adik yak bewe kan seorang anak perempuan, meskipun kenal pada Toan Hiksia, tapi juga tetap tak leluasa untuk bertanya pada sembarang orang. Ha, jadi kalian ini tak tahu akan alamat Toan Siaohiap itu lalu minta tolong aku supaya bantu mencarikan. Tapi dengan sejujurnya saja, walaupun sudah lama kenal akan namanya, namun aku juga belum pernah bertemu muka dengan Toan Siaohiap itu, kata Sekiat. Ya bewe agak kecewa oleh keterangan itu. Tapi urusan itu mudah saja dikerjakan. Kira-kira sepuluh hari lagi, para orang gagah dari dunia Loklin bakal mengadakan pertemuan besar di puncak Kim Kenya. Di situ mereka hendak mengangkat tiap molek sebagai bengcu. Dengan tiap molek, sudah sejak dua turunan Toan Siaohiap mengikat persahabatan. Konon kabarnya masih ada sedikit hubungan famili. Sudah tentu pada waktu itu dia akan hadir. Nah, asal kalian kesanakan bakal berjumpa dengan Toan Siaohiap, kata Sekiat pula. Tapi kami tak leluasa untuk datang ke pertemuan besar itu, ujarin Niu. Ah, mudah saja. Asal kalian suka menyaruh jadi pria dan pura-pura menjadi pengikutku, mengapa tak dapat masuk ke sana, kata Sekiat. Tapi, jika sampai ketahuan orang, bagaimana tanyain Niu? Banyaklah larangan-larangan yang digaris oleh kaum Hektu, antaranya ialah terhadap bangsa hamba negeri yang coba menyelunduk masuk ke dalam kalangan mereka. Tapi bukankah kau ini sahabatku dan Nona Su itu kawan Toan Hiksia? Taruh kata sampai ketahuan, tiap molek pun pasti takkan menghalau kalian pergi. Malah siapa tahu dia bakal kegirangan sekali karena sudah kedatangan dua orang Nona yang kosen. Rasanya tiada halangan untuk kalian datang ke sana, menerangkan Sekiat. Inimar menanyakan bagaimana pendapat tiap BWE atas usul Sekiat itu. Yak BWE yang sudah sejak tadi tak buka suara, kini terpaksa bicara, siasat itu memang bagus, tapi terpaksa memerlukan bantuan boto aku. Ah, jangan sungkan-sungkan. Apa yang perlu, bilanglah padaku, sahut Sekiat. Ku terima usul boto aku tadi, tapi harap pegang teguh rahasia, akhirnya Yak BWE mau menerimanya. Apakah Toan Hiksia juga tak perlu diberitahukan rahasia itu, Inimar kembali menggudanya. Paling baik jangan memberitahukan padanya. Nanti saja bila aku ada kesempatan berjumpa padanya, aku, aku. Ya, urusan kalian berdua itu memang sebaiknya kau sendiri yang menjelaskan padanya, kata Innio. Sekiat tampak melongot, rupanya kini ia sudah paham sedikit akan hubungan Yak BWE dengan Toan Hiksia. Harap Nona jangan khawatir. Aku ini orang yang paling tak suka sembarang omong. Nah, baiklah, aku yang bertugas untuk memasukkan kalian ke sana. Urusan-urusan lainnya, terserah pada Nona berdua, kata Sekiat. Lalu sambungnya pula, pamanku amat mengagumi Toan Xiaohiap. Setelah menginjak di bumi Tionggoan sini, sebenarnya ingin sekali ku mencarinya. Tapi karena tak tahu alamatnya, maka ku tunda sampai sekarang. Kelak dalam gelanggang pertemuan. Besar itu, ku harap Nona Su suka memperkenalkan aku dengan Toan Xiaohiap. Sayang malam ini kau tak pergi ke gedung Tiang Seng Su. Jika ke sana tentu dapat memberi bantuan pada Toan Xiaohiap, kata Iniu. Oh, jadi peristiwa yang kau katakan terjadi dalam gedung Tiang Seng Su itu adalah perbuatan Toan Xiaohiap tanya Sekiat. Ya, ia hendak memberi ancaman dan terpaksa berhantam dengan Yoboklo, sahut Iniu. Kemudian ia menuturkan jalannya peristiwa itu. Sekiat amat terpikat, serunya, memang telah ku dengar bahwa antaran Mas Kauin Tiang Seng Su Kelo Chiu itu di Begal Orang. Kiranya Toan Xiaohiap lah yang melakukannya. Ha, sungguh hebat. Inimau tertawa, eh, rupanya kau belum mengetahui bahwa Nona yang akan dipinang Tiang Seng Su untuk putranya itu adalah adikku ini. Lalu Inimau menceritakan lagi tentang riwayat Yak Bwe dan lagi-lagi Sekiat amat kagum. Sungguh jarang terdapat seorang Nona yang berpambek luhur seperti Nona Su ini. Ia tak kemaruk harta dan tak silau dengan kedudukan tinggi pemuda itu memuji. Yak Bwe mengucapkan kata-kata merendah. Ia menerangkan harus kembali ke Lo Chiu dulu untuk menyerahkan kotak emas kepada ayah angkatnya, Siko. Setelah itu baru ia dapat mengikut kedua anak muda itu ke Gunung Kim Kesan. Kalau begitu nanti sehari sebelum pertemuan itu berlangsung, kutunggu kalian di Dusun Hauliki di kaki Gunung Kim Kenia sana. Dalam beberapa hari ini aku pun masih akan mengerjakan sedikit urusan, kata Sekiat. Demikian setelah saling berjanji, mereka lalu berpisah. Inimau mengawani Yak Bwe berjalan beberapa kali. Dalam perjalanan itu, Inimau menuturkan tentang perkenalannya dengan pemuda Sekiat. Kini barulah Yak Bwe mengetahui bahwa kepergian seng sahabat ke Gulipok itu selain menemani ayahnya, Sip Hang, pun memang hendak menemui Sekiat. Pemuda itu telah memberitahukan kepada Inimau akan tantangan pertempurannya dengan beberapa orang tadi di Gunung Pakbongsan. Akhirnya dengan tak malu-malu lagi, Inimau mengatakan bahwa ia dengan Sekiat itu sudah saling jatuh hati. Mendengar itu teringat Yak Bwe akan sesuatu, ujarnya, tadi Boto Aku bermaksud hendak mengajak kita ke Kim Kenia, tapi bagaimana nanti kalau sampai ke Pergok? Ai, kau ini bagaimana? Tadi kan Boto Aku sudah mengatakan kalau sampai ketahuan, dia akan menerangkan pada Tiat Molek bahwa aku ini seorang sahabatnya dan kau adalah kawan dari Toan Hiksia. Jangan khawatir, tentu tak ada urusannya sahut ini. Yak Bwe tertawa kecut, ya, Boto Aku tentu suka mengakukah sebagai sahabatnya, tapi mana Toan Hiksia suka mengakui aku sebagai kawannya? Sudah tentu ia tak suka mengakukah sebagai kawan, karena kau adalah calon istrinya yang sudah dipancangkan sejak dalam kandungan. Ah, adik Bwe, sudahlah jangan berbanyak hati lagi. Pemuda idam-idamanmu itu adalah ibarat itik panggang, tak nanti ia dapat terban kemana-mana lagi Inimau menggodanya. Huh, apa kau tahu dia telah salah paham padaku bentah Yak Bwe dalam hati? Namun ia seorang nona yang keras kepala, jadi ia tak mau menceritakan peristiwa salah paham yang terjadi antara ia dengan anak muda itu. Setelah berjalan sementara Li, Inimau terpaksa ambil selamat berpisah. Lebih dulu ia minta Yak Bwe, setelah menyelesaikan urusannya, supaya terus datang ke rumahnya, Inimau, untuk bersama-sama menuju ke Dusun Hauliki. Demikianlah Yak Bwe segera meneruskan perjalanan pulang seorang diri. Setibanya di gedung ayah angkatnya, Yak Bwe segera menyerahkan kotak mas itu kepada Seng Ayah. Girang Siko bukan Kepalang. Tentang kepergian putri angkatnya itu lagi, tak begitu dihiraukan. Hanya Sik Hujin yang masih berat hati untuk berpisah dengan putrinya itu. Dikalah hendak berpisah, nyonya yang baik itu bercucuran air matanya. Setelah susah payah memujuk dan berjanji kelak akan datang menjenguk lagi, barulah Yak Bwe dapat meredakan kesedihan ibu angkatnya itu. Setelah periksa isinya, Siko lalu menutup kotak mas itu rapat-rapat, kemudian suruh juru. Tulisnya menulis sepucuk surat kepada Tian Seng Su. Surat itu dibubui sempel namanya, Siko, dan berbunyi ringkas saja, kemarin ada tetamu datang dari Gui, mendapatkan sebuah kotak mas di dekat bantal Goan SWE. Kami tak berani menyimpannya lama-lama dan dengan ini kami haturkan kembali. Siko suruh seorang kurir, pesuruh, untuk mengantarkan surat dan kotak mas itu kepada Tian Seng Su. Menerima kiriman itu, pecahlah nyali Tian Seng Su. Sejak itu ia tak berani merencanakan untuk mencaplok daerah Lo Chiyu. Bahkan, ia malah mempererat hubungannya dengan Siko. Setelah tinggalkan gedung Chiatu Su dan Lo Chiyu, Yak Bwe terus menuju ke tempat kediaman. In Nyo. Kala itu ayah In Nyo, Sip Hang, pun sudah pulang dari Gui Pok. In Nyo telah menceritakan kepada Seng ayah apa yang telah terjadi. Sip Hang dirang sekali dengan kejadian itu. Biasanya orang yang paling dipujanya ialah Toan Kui Chiang. Bahwa Yak Bwe telah tinggalkan ayah angkatnya karena hendak mencari tunangannya yang ternyata adalah putra dari Toan Kui Chiang, sudah teknohal ini membuat Sip Hang amat kegembira sekali. Ia izinkan puterinya pergi ke Kim Kenya bersama Yak Bwe. Malah di samping itu ia menyampaikan juga sebuah berita kepada Yak Bwe, bahwa Yobok Lo sudah sembuh dari lukanya. Dan dengan beberapa anak buahnya sedang siap-siap mencari jejak Toan Hiksia. Hal itu ia minta Yak Bwe sampaikan pada Hiksia nanti. Kedua, Tian Seng Su sudah membatalkan urusan pernikahan putranya dengan keluarga Siko dan Lap Jai, bingkisan kawin, yang dirampas orang itu tak diusutnya lebih jauh. Yak Bwe girang mendengar berita itu. Kemudian kedua gadis itu mulai berkemas. Karena tak berpengalaman, jadi Inio yang mengajarkan Yak Bwe bagaimana caranya berdandan dan membawa sikap sebagai seorang pria. Sebentar saja Yak Bwe sudah dapat memahami. Waktu menghadap Sip Hang, ia menjadi terkejut dan tertawa gelak-gelak demi melihat kedua gadis itu berubah menjadi pemuda-pemuda yang bagus. Malam itu Yak Bwe tidur di rumah Inio. Keesokan harinya mereka berangkat. Karena telah diperhitungkan, maka tepat pada waktunya, ialah sehari sebelum pertemuan di Gunung Kim Kenya itu dilangsungkan, tibalah kedua pemudi itu di dusun Hou Liki. Di situ sekiat sudah menunggunya. Ia membawa banyak pengikut. Begitulah mereka segera mendaki ke atas gunung. Che Chu atau pemimpin markas, Shin Tian Hyeong, menyambut rombongan sekiat itu dengan istimewa. Dia sendiri yang perlukan menyongsong keluar dan memperlakukan mereka dengan hormat serta ramah sekali. Dari rombongan pengikut sekiat itu, Inimar memperoleh keterangan kalau mereka itu kebanyakan adalah tokoh-tokoh dari kalangan Hek Tu. Malah ada beberapa orang yang mempunyai kedudukan sebagai Che Chu. Diam-diam Inyo merasa girang. Baru setahun menginjak bumi Tionggoan, ia sudah berhasil menundukkan sekian banyak orang-orang gagah, sungguh hebat sekali demikian diam-diam ia memuji sekiat. Maafkan kalau mataku sudah lamur, tapi rasanya kedua saudara ini belum pernah ku kenal, kata Tian Hyeong waktu menyambut rombongan sekiat. Yang dimaksudkan itu ialah Inyo dan Yak Bwe. Dengan tangkasnya sekiat memberi keterangan, kedua saudara ini adalah sahabat-sahabatku yang baru. Malah saudara Su ini juga menjadi kenalan Toan Xiao Hiap. Memang keduanya belum pernah mengembara keluar dan baru pertama kali ini ikut serta menghadiri rapat orang gagah dari dunia Lok Lim. Ai, sungguh beruntung sekali. Kita kaum Lok Lim adalah sekeluarga. Meskipun saudara. Berdua ini baru pertama kali datang, tapi kita anggap sebagai sahabat lama. Harap jangan sungkan, demikian Tian Hyeong mengunjukkan keramah tamahannya sebagai tuan rumah. Namun sekalipun mulutnya mengucap begitu, hati cecu itu berpendapat lain. Pikirnya, dalam dunia Lok Lim, jarang sekali terdapat tokoh-tokoh semacam mereka. Dari sikap dan wajahnya mereka berdua itu lebih pantas menjadi pelajar daripada kaum persilatan. Hanya saja karena sekiat yang membawanya, jadi Tian Hyeong pun tak menaruh curiga apa-apa. Sebaliknya bagi Yak Bwe, ia bermula mengira Tian Hyeong tentu akan mengatakan apa-apa tentang Hiksia, tapi ternyata tidak. Karena tetamu-tetamu yang datang kelewat banyak jadi tuan rumah itu sibuk menyambut mereka dan tak membicarakan lagi perihal Hiksia. Diam-diam Yak Bwe merasa kecewa. Beberapa saat kemudian penuh sesaklah ruangan situ dengan orang-orang gagah dari segala aliran. Di antaranya tak sedikit yang sudah termasyur namanya. Suasana pada saat itu tampak meriah sekali, sekalian orang sama bercakap-cakap dengan gembira. Hanya Inyo dan Yak Bwe sendiri yang merasa rikuh dalam penyamarannya itu. Mereka berdua duduk berdiam diri di sudut. Sampai sekian saat Yak Bwe memperhatikan setiap tetamu yang datang, namun belum juga kelihatan toan Hiksia muncul. Tiba-tiba ada seorang tetamu membicarakan diri toan Hiksia, kabarnya toan Hiksia telah membuat gegar di gedung Ciatu Sugui Pop. Benar-benar dia itu seorang jago muda yang jempol. Tapi heran, mengapa ia belum kelihatan datang? Mendengar itu buru-buru Yak Bwe alihkan perhatiannya untuk memasang telinga. Saat itu ada seorang tetamu lain yang berkata, kabarnya ia seorang diri hendak menempur Hang Hong Goh Pah, entah apakah ia keburu datang kemari atau tidak. Jangan khawatir saudara kata seorang tetamu pula, toan Xiaohiap telah bilang padaku, kalau tidak hari ini tentu besok pagi ia akan datang. Yang bicara paling akhir itu ternyata adalah tokoh persilatan yang termasyur, Kim Kiam Cheng Long Tupah Ing. Hang Hong Goh Pah juga lihai. Apakah dengan maju seorang diri itu toan Xiaohiap tidak terlalu memandang rendah mereka kata seorang lain? Tupohing tertawa, kepandayan dari Hiantitku itu jarang sekali dicari keduanya. Turut pendapatku, ia lebih tangguh dari orang-orang yang lebih tua. Jangan lagi hanya lima benggolan Hong Ho, Hang Hong Goh Pah, sekalipun ada sepuluh benggolan, rasanya ia masih dapat menanggulangi. Kalau ia bilang akan datang kemari, tentu datang. Ada beberapa tetamu yang tak kenal siapa toan Xiaohiap itu sama menanyakan pada Tupohing waktu mendengar bahwa Xiaohiap itu putra dari almarhum pendekar termasyur toan Kuichiang, semua orang sama menyanjung puji. Kemudian waktu Tupohing menceritakan tentang peristiwa perampasan antaran Mas Kauin dari Tian Seng Su, semua orang gagah yang berada di situ tak habis-habis memuji dan mengagumi. Ingin benar mereka melihat wajah jago muda itu. Ya Bwe Girang sekali melihat bakal suaminya disanjung puji sedemikian hebatnya. Tapi dalam pada itu, ia pun memperhatikan juga bahwa ada sementara orang gagah yang tak puas dan iri hati pada Tuan Hiksia. Tiba-tiba terdengar orang berseru keras, Tia Cechu datang. Seorang lelaki yang bertubuh kekar gagah, bermata besar dan alis tebal, tampak melangkah masuk. Begitu melangkah pintu, ia segera berseru nyaring, yang manakah botai hiap? Harap maafkan aku Tiat Molek telah datang terlambat. Inio dan Yak Bwe terkejut melihat Tiat Molek itu. Kiranya dahulu Tiat Molek itu pernah berkunjung ke rumah Sip Hang untuk mengobati lukanya. Pada waktu itu ia memakai nama Ong Siaw He dan atas perantaraan Sip Hang telah mengaku sebagai orang sedesa dengan Siko. Siko percaya saja pada Sip Hang, tanpa menyelidiki lebih lanjut, ia terima Tiat Molek menjadi wisu, pengawal. Pada masa itu Yak Bwe baru berumur 10 tahun. Boleh dikata setiap hari ia bersama Inimar mendapat pelajaran silat dari Tiat Molek. Bahwa hari ini dapat berjumpa kembali dengan Tiat Molek, sudah tentu mereka menjadi girang. Ah, kiranya Tiat Molek itu Ong Siaw He dahulu. Jika siang-siang tahu akan dianya, tak perlu orang perantara lagi juga kita dapat datang kemari, pikir mereka. Tiat Molek dan Bo Sekiat itu sudah lama saling mengagumi kemasyuran nama masing-masing, tapi baru pertama kali itu mereka bertemu Muka. Maka berbangkitlah Bo Sekiat dengan serentak, Siaw Te adalah Bo Sekiat itu. Untuk pujian Tai Hiap tadi, Siaw Te sungguh tak berani menerimanya. Tiat Molek tertawa, apakah menjadi penyamun itu tak dapat berbarang menjadi Tai Hiap. Juga, Bo Heng, dalam kalangan Lok Lim namamu sudah hamat menonjol. Setiap sepak terjamu, telah membangkitkan rasa kagum pada sekalian orang. Meskipun Bo Heng dianggap sebagai penyamun, tapi rasanya pantas disanjung sebagai pendekar yang menjalankan budi kebaikan. Tak terhingga rasa kagumku kepada Bo Heng. Peristiwa Sekiat merampas siring-iringan kuda, telah menggemparkan dunia Lok Lim. Kini, barulah semua orang mengetahui bahwa Sekiat telah mempersembahkan kuda rampasan itu kepada Tiat Molek selaku perkenalan. Sudah tentu semua hadirin sama memberi selamat kepada kedua pendekar itu.